TOHG Season 87, Akademi Makan Sungai Kinmu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berjalan menuju River Tomb Academy. Dia memahami makna yang lebih dalam dari tindakan St. Woodcutter dan Guru Surgawi Sisi. Setelah alam primordial menembus segelnya, semua jenis kekuatan yang kuat muncul. Di antara mereka, Eternal Peace hanyalah setetes dalam ember. Itu dipandang rendah dan dianggap pushofer. Ketika semua kekuatan lain menganggap Anda pushofer dan semua datang berlari untuk menjemput Anda, Anda benar-benar akan hancur. Agar perdamaian abadi bertahan hidup di alam primordial yang penuh bahaya, hanya mengandalkan kekuatan mantan bawahan kaisar pendiri tidak cukup, pertama-tama perlu membuat nama untuk dirinya sendiri. Adapun judul Santo yang muncul sekali setiap 500 tahun, berbagai surga utama dari alam primordial tidak akan menganggapnya sebagai masalah besar. Sebagai perbandingan, gelar Overlord Body of Eternal Peace yang tak tertandingi lebih mencolok, sehingga menjual reputasi Kinmu itu wajar saja. Yang lebih penting adalah pakta hitung bumi kecil. Little Earth Count adalah putra Yudhu, diri, lain di dalam tubuh Kinmu, kakaknya Kin Feng Ching. Sein Woodcutter dan para dewa dari surga utara meletakkan pakta hitungan bumi kecil, yang berarti mereka bersumpah untuk Kin Feng Ching, dan dengan demikian juga untuk Kinmu. Jika individu yang kuat dari langit utara mengalahkan Kinmu, bahkan jika kekaisaran perdamaian abadi tidak menyerah, Kinmu juga tidak akan melakukan apapun pada Woodcutter. Dalam menahan saudaranya Kin Feng Ching, Kinmu masih yakin dia bisa melakukannya. Kin Feng Ching pasti akan mengerutu tentang hal itu, tetapi Kinmu memiliki keyakinan bahwa dia bisa meyakinkannya. Di sisi lain, jika para dewa dari surga utara kalah dan tidak berniat untuk menghormati pakta hitung bumi kecil, konsekuensinya secara alami dimakan oleh Kin Feng Ching yang bersemangat tinggi. Sumber kekhawatiran konstan untuk Kinmu, yang merupakan masalah diet saudaranya, dengan demikian akan segera diselesaikan. Lebih penting lagi, kekaisaran perdamaian abadi adalah taruhan, Woodcutter dan Zizi hanya memiliki satu chip tawar-menawar untuk bertaruh dengan surga di utara. Langit utara ada ratusan, dan pertaruhan ini kemungkinan besar akan membuat mereka sesuatu yang berharga dengan imbalan apapun. Pertukaran ini menghasilkan keuntungan yang pasti tanpa risiko, jadi tentu saja dua tuan surgawi yang licik dan licik, Woodcutter dan Zizi, akan dapat mengatasinya. Akademi Makam Sungai Akademi ini dirancang oleh Eternal Peace Imperial Preceptor, dan tidak dibangun di dalam River Tomb County. River Tomb County berbasis perdagangan dan tidak memiliki banyak lahan untuk pengembangan akademi. Oleh karena itu, Eternal Peace Imperial Preceptor membangun Akademi Makam Sungai di sepanjang Delta Sungai Emas. Di Delta, Eternal Peace Imperial Preceptor telah mengundang pekerja yang kuat dari Eternal Peace Empire untuk memindahkan beberapa gunung besar dan kemudian membangun Akademi di pegunungan. Dia juga mengundang orang-orang seperti Blind, yang merupakan ahli formasi, untuk membangun beberapa istana apung. Dia menggunakan cara tali yang terhubung untuk mengelilingi gunung dengan istana, seperti kelopak bunga. Selain itu, ada murid akademi yang akan menguji formasi, meninggalkan jejak semua jenis formasi di batu dan gunung, menyebabkan akademi dikelilingi oleh batu apung raksasa. Beberapa sarjana yang terlalu malas untuk berjalan kemudian akan memilih untuk melompati bebatuan raksasa sebagai gantinya, itu juga bisa dianggap pemandangan unik dari Akademi Makam Sungai. Kinmu tiba dengan Yang Mulia Yu. Melihat dari jauh, mereka melihat bahwa River Tomb Academy penuh dengan aktivitas. Ada anak-anak muda dalam pertempuran mantra di permukaan sungai, pertempuran yang luar biasa intens. Gelombang meledak keluar dari permukaan sungai, dan seni surgawi meledak, membuat suara binatang buas yang meraung. Itu menimbulkan kekacauan di dalam sungai. Tiba-tiba, ombak besar di atas permukaan sungai berubah menjadi gunung es yang sangat besar. Gunung es terbang dan berputar, membuat suara yang mencolok dan meledak tanpa henti. Banyak pedang es tumbuh dari gunung es dan terbang ke segala arah, menyerang sekeliling. Lebih banyak gunung es naik dari sungai, menghasilkan pemandangan yang spektakuler. Pedang es terbang di sepanjang gunung es, dan teknik pedang itu begitu indah sehingga membuat semua orang terkesiap dengan takjub. Kinmu berhenti di jalurnya, berseru kekagumannya tanpa henti. Meskipun River Tum Academy cukup berhasil dalam pencapaian mantra pembentukannya, itu masih paling terkenal untuk teknik pedangnya. Teknik pedang gletser ini dianggap sebagai keterampilan pamungkas yang langka yang mengintegrasikan 18 teknik pedang dasar. Imperial Preceptor telah menghasilkan banyak angka yang luar biasa. Yang melaksanakan teknik pedang kemungkinan besar adalah akademisi studi pedang dari Akademi. Kinmu melihat ke jantung formasi, hanya untuk melihat itu adalah seorang wanita berusia 20-an yang mengeksekusi teknik pedang. Namun, dia tidak mengenalinya, dia sepertinya bintang yang naik daun dari perdamaian abadi. Pada saat ini, raungan marah bisa terdengar dari formasi pedang gunung es. Seorang raksasa setengah dewa setinggi beberapa meter telah mengangkat formasi pedang dan berlari menuju Akademisi Studi Pedang. Tubuh jasmaninya mengerikan, dia memiliki empat tangan dan membawa perisai dan palu. Dia menghancurkan gunung es dan menghancurkan pedang es. Ketika palu melakukan kontak dengan perisai, itu meledak dengan kekuatan sihir, dan lingkaran tanda formasi memancar ke segala arah, menghancurkan semua pedang terbang di jalannya. Dewa setengah bersenjata empat lengan berlari ke arah wanita itu, melompat ke udara dan menghancurkan palu besarnya tanpa ampun dengan keberanian yang tidak normal. Sehubungan dengan kesempurnaan seni surgawi mereka, setengah dewa tidak bisa menyaingi Akademisi Studi Pedang ini dari River Tomb Academy. Namun, sebagai setengah dewa, ia secara fisik sangat kuat, dan kekuatannya juga jauh lebih kuat daripada ras manusia. Selain itu, setengah dewa memiliki garis keturunan dewa-dewa kuno dan memiliki karunia alam khusus tertentu dari para dewa kuno. Dibandingkan dengan ras manusia, mereka sudah memiliki keuntungan bawaan yang sangat besar semata-mata karena garis keturunan mereka, dan dalam pertempuran jarak dekat, mereka bahkan dapat menggunakan fisik besar mereka untuk menerobos seni surgawi lawan mereka. Dewa setengah bersenjata-empat bersenjata ini memukul dengan palu besarnya, menyebabkan air sungai pecah. Wanita itu terpental ke langit, dan meskipun dia kalah, dia tidak kehilangan ketenangannya. Melambaikan tangannya, tetesan air yang tak terhitung dari sungai melayang keluar dan berubah menjadi cermin air yang berdiri tegak di udara. Sinar pedang muncul dari cermin dan menembak setengah dewa bersama. Setengah dewa berteriak, menghancurkan cermin air yang mengambang menjadi berkeping-keping. Dia mendorong perisainya ke depan, dan dinding air yang tebal dan berat segera muncul dari permukaan sungai emas, membentang ke atas hingga 100 meter dan kemudian menabrak wanita itu. Suara sorak-sorai terdengar dari sekitar. Seni surgawi kiyu Xiaoyi ini pasti akan membuat gadis kecil ini tidak bisa bangun. River Tomb Academy telah kehilangan selusin ronde, di mana overload body of eternal peace. Apakah dia masih tidak akan keluar dan mempermalukan dirinya sendiri? Dapatkan pengajar kerajaanmu yang muncul setiap 500 tahun untuk keluar dan menerima kematiannya. Kinmu melihat ke arah suara-suara dan melihat banyak setengah dewa berdiri di gerbang gunung River Tomb Academy. Ada penampakan-penampakan segala jenis yang mengambang di udara, itu pemandangan yang ramai. Ada juga beberapa setengah dewa yang telah berkultivasi ke alam dewa, dan cahaya surgawi mereka menembus langit. Meskipun ada dewa di Akademi Makam Sungai, aura mereka lebih lemah dibandingkan dengan setengah dewa ini. Dewa-dewa ini saling berhadapan, dan para dewa Akademi River Tomb sedang dikuasai oleh mereka, itu adalah pukulan besar bagi moral mereka yang ada di River Tomb Academy. Beberapa sarjana di River Tomb Academy juga tampak sedih, mungkin karena blokade setengah dewa dari surga utara. Mereka juga kalah lebih banyak daripada menang melawan mereka, jadi moral mereka menurun. Atas dasar seni surgawi, para sarjana ini secara alami luar biasa, tetapi ada perbedaan yang terlalu besar dalam keuntungan bawaan. Akibatnya, akan sulit bagi para sarjana umat manusia untuk menang ketika mereka bertarung di dunia yang sama. Orang-orang jenius seperti Qin Mu, Su Seng Hua, dan Zhe Huali, yang berjalan di garis depan era mereka dan memimpin kemajuan zaman, tidak akan bisa merasakan kesenjangan antara ras manusia dan setengah dewa. Namun, bagi para praktisi seni surgawi lainnya, perbedaan ini terlalu jelas. Selain itu, River Tum Academy telah mengirim sarjana dari Akademi untuk melawan krim tanaman dari ratusan surga dari utara. Orang hanya bisa membayangkan seberapa besar tekanan yang diberikan Akademi Makam Sungai. Hati Qin Mu sedikit goyah, dan dia berjalan menuju River Tum Academy. Di sampingnya, sungai perlahan naik, dan sebagian air melayang di udara, naik semakin tinggi. Perlahan-lahan, permukaan sungai yang lebarnya hampir selusin mil telah melayang dan melayang ke udara. Sebelum Akademi Makam Sungai, para sarjana makam sungai dan dewa setengah dewa, dewa, dan setan di utara mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah pemandangan yang luar biasa di depan mata mereka dengan ekspresi bingung. Sungai emas telah terbang ke udara, dan di dalam sungai ada banyak ikan besar beberapa meter panjang yang berenang di udara. Mereka diangkat oleh kekuatan tak terlihat saat mereka berenang ke udara. Ada juga monster sungai yang tampak menyeramkan dan setan air yang sekarang melambaikan tangan mereka, mengikuti sungai emas, dan terbang ke udara. Kapal-kapal kargo besar yang berlayar di sungai emas sekarang juga terbang di udara, mereka terus berlayar di permukaan sungai, tungku pil di kapal masih beroperasi, turbin masih berputar. Praktisi seni surgawi yang menjaga kapal semua datang ke sisi kapal, menjulurkan kepala untuk melihat ke bawah, jelas, mereka juga tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dewa setengah bersenjata empat dan akademisi yang bertarung sebelumnya juga diangkat oleh pasukan ini. Keduanya digulung oleh pasukan dan dibuat tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan ketika pasukan menahan mereka, dan mereka melayang di permukaan sungai tanpa sadar. Sungai emas melayang beberapa ratus kaki di udara, terbang di atas puncak gunung di sekitar pegunungan River Tomb Academy dan ke jarak beberapa mil di luar. Itu menarik busur di langit dan akhirnya kembali ke jalur sungai Gold River, terus melonjak ke depan. Pemandangan ini membuat semua orang merasakan jantung mereka berdebar. Apakah Dewa Perdamaian Abadi ada di sini? Salah satu dewa dari surga utara mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, menyeringai. Dia memiliki beberapa kemampuan, tetapi dia hanya pamer. Petik 2 Dia menarik pandangannya dan melihat ke depan. Di dasar sungai yang menakjubkan ini, seorang pemuda melangkah di udara dan berjalan menuju River Tomb Academy dengan santai. Di belakang pemuda ini adalah kilin naga dan kilin air, dan ada pemuda lain dengan wajah gemuk yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Suara ombak dan air yang mengalir dari udara bisa terdengar jelas. Meskipun langkah para pemuda yang berjalan di depan lambat, kecepatannya tidak lambat. Saat dia berjalan menuju River Tomb Academy, langit tiba-tiba menjadi gelap tak menyenangkan, dan itu terus tumbuh semakin gelap. Sebuah gerbang megah muncul di belakang pemuda itu, tumbuh lebih berbeda. Gerbang besar kegelapan kemudian terbuka, dan kisetan yudu melonjak keluar, mewarnai langit hitam. Murid-murid dari surga utara. Petik 2 Gerbang itu seperti mulut besar yang bisa menelan langit dan bumi, dan darinya terdengar suara mengental darah yang bergema dari surga ke bumi. Gelombang suara menerjang ke depan, dan kulit di wajah praktisi setengah dewa surgawi dari surga utara, yang telah berdiri di depan gerbang gunung, berkerut dan terlempar ke belakang. Tidak ada satupun yang bisa bertarung. Gelombang suara melonjak ke depan lagi, rambut semua orang terbang berantakan, dan pakaian mereka berkibar ke belakang. Beberapa dewa setengah dengan tingkat budidaya yang lebih rendah tidak bisa menahan tanah mereka dan terlempar ke udara oleh gelombang suara, jatuh mundur seperti kincir angin. Suara itu dipenuhi dengan aura setan, seolah-olah itu bisa mengeluarkan perasaan paling menakutkan di dalam hati seseorang. Ketika suara itu muncul, itu membuat orang merasa seperti mereka telah jatuh ke dalam yudhu dan terus tenggelam ke dalam kegelapan. Setengah dewa dari surga utara sekarang berkeringat deras, kaki mereka gemetar ketakutan. Tiba-tiba, penampakan itu menghilang, dan sungai emas terbelah menjadi dua aliran dan turun secara bertahap, mengalir di kedua sisi akademi makam sungai. Kegelapan di langit mundur dalam sekejap dan menghilang ke gerbang yang menjulang. Gerbang menjadi pingsan dan kemudian menghilang sepenuhnya. Segera, langit menjadi cerah kembali. Pemuda itu sudah mencapai gerbang gunung sebelum River Tomb Academy. Dia semua tersenyum, dan dia memandang praktisi setengah dewa surgawi di dekat gerbang gunung yang belum pulih dari keterkejutan mereka dengan senyum kecil. Dewa setengah dewa dengan sinar di matanya menatap pemuda itu dan berteriak dengan marah. Dewa datang ke sini dan menghasut masalah, mengintimidasi para praktisi seni surgawi dari surga utara, apakah ini cara Eternal Peace memperlakukan tamu mereka? Petik 2 Pada saat ini, tawa yang mengguncang dunia meletus dari dalam River Tomb Academy. Cendikiawan, ikuti aku keluar dari Akademi untuk menyambut tubuh Overlord Eternal Peace, kin. Ada keributan di dalam Akademi, dan dewa tua berambut putih dengan wajah bercahaya membawa ribuan cendikiawan dari River Tomb Academy keluar dari Akademi. Dewa tua itu membungkuh, dan suaranya seperti guntur, menyebabkan getaran keras di sungai emas ketika dia berkata, penggantikan selir agung dari makam sungai, Dukai Wei, bersama dengan para ulama, ada di sini untuk menyambut kedatangan Tuan Overlord Eternal Peace, kin. Petik 2 Suara-suara ribuan cendikiawan bahkan lebih keras daripada Dukai Wei saat mereka berteriak dengan suara gemetar di dunia, kami menyambut kedatangan Tuan Eternal Peace, Overlord Bodi, kin. Semua orang menegakkan tubuh, dan Dukai Wei membungkuk lagi, tersenyum. Heavenly Saint, Heavenly King Wei memberi penghormatan kepada Guru Suci Chult Chult. Kinmu tertawa keras, memegangi lengannya. Suaranya jauh lebih rendah daripada Dukai Wei ketika dia tersenyum dan berkata, apa yang Saint Woodka terlakukan, dia tidak memberitahuku. Itu sebabnya saya terlambat datang beberapa hari. Dukai, beberapa hari ini pasti membuatmu tidak nyaman. Dari surga utara, siapa yang ingin menantangku? Petik 2 Kinmu melihat sekelilingnya, tatapannya seperti kilat, dan cahaya muncul dari matanya. Dalam sepersekian detik ini, beberapa mil di sekitar River Tum Academy menyala terang. Hanya ketika Kinmu menarik kembali tatapannya, penglihatan semua orang kembali normal. Ada lautan keheningan, dan hanya suara napas berat dan derap gigi yang bisa terdengar. Tidak seorang praktisi setengah Dewa Surgawi yang berani berbicara. Bab 862 banding 862. Setelah beberapa waktu, Dewa Iblis berkepala lembu berkepala manusia dari langit utara berbicara dengan suara husyuk, apakah tubuh penguasa perdamaian abadi adalah Dewa. Kerubah tua itu Wentiangnya tidak menyebutkan bahwa tubuh Tuhan Kedamaian Abadi telah dikultivasi ke alam Dewa. Jika Anda seorang Dewa, maka kami secara alami akan memilih ahli dari dunia Dewa untuk menantang Anda. Aura Kinmu luar biasa. Dia membuka harta surgawinya bagi semua orang untuk melihat dengan jelas, dan dia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Saya baru saja membuka harta ketujuh surgawi saya baru-baru ini. Petik 2. Aura tak berbentuk menyelimuti River Tum Academy seperti awan gelap yang menekan di atas kota, dan pada saat ini, semua orang merasakan perasaan sesak napas. Seolah-olah seorang Dewa telah melepaskan auranya yang tak terkendali, dan kemungkinan bahkan melebihi ribuan mil, tekanan mengerikan auranya masih bisa dirasakan. Untungnya, Kinmu tidak berlebihan, setelah melepaskan sebagian auranya, ia melakukan pengendalian diri. Kepala desa dan yang lainnya di desa selalu mengingatkannya untuk tidak menonjolkan diri. Jika tidak ada situasi khusus, dia biasanya tidak akan mengungkapkan kemampuan penuhnya pada saat pertama. Kali ini, saya hanya mengungkapkan 40% dari kultifasi saya, itu harus dianggap cukup rendah. Kinmu melihat sekelilingnya dan tersenyum, berpikir pada dirinya sendiri, saya belum meletakkan semua kartu saya. Saya belum melepaskan daun willow di jantung alis saya, dan saya belum mengungkapkan harta surgawi saya dari jalan iblis. Banyak setan dan dewa dari surga utara mengerutkan kening pada ini. Melihat penampakan harta surgawi mengambang di belakang Kinmu, sudut mata mereka bergerak-gerak. Orang ini benar-benar terlalu kuat, sangat kuat sehingga dia hampir tidak manusiawi, dan tidak seperti seorang praktisi seni surgawi. Kekuatan sombong semacam ini bukanlah kekuatan jalur, keterampilan, dan seni surgawi, itu semata-mata kekuatan sihir yang kuat. Kekuatan sihir Kinmu setara dengan para dewa yang naik ke istana celestial dan berdiri di depan gerbang surgawi selatan, dan itu mungkin bahkan lebih kuat daripada mereka. Kekuatan sihir yang hebat seperti itu membuat orang percaya bahwa jika dia berjalan melewati gerbang surgawi selatan, dia kemungkinan besar akan mampu menanggung tekanannya dan menjadi dewa nyata secara langsung. Tentu saja, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar tekanan yang harus ditanggung ketika memasuki gerbang surgawi selatan. Oleh karena itu, mereka juga merasakan kemungkinan bahwa ketika Kinmu berjalan melalui gerbang surgawi selatan, mungkin saja dia akan dihancurkan menjadi berkeping-keping. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa harta surgawi Kinmu unik dan benar-benar terhubung sebagai satu, tidak ada hambatan antara harta surgawi. Mereka tidak dapat melihat harta ketujuh ketuhanannya, mereka tidak bisa memastikan apakah itu adalah pohon besar mengjulang dari Six Direction Land atau sungai celestial yang mengalir keluar dari istana celestial. Orang aneh macam apa ini? Beberapa dewa dan iblis memandang satu sama lain, berpikir serempak, jadi, ini adalah tubuh Tuhan. Para ahli muda dari surga utara, meskipun krim tanaman yang telah dipilih dengan hati-hati, masih tidak ada tandingannya dengan orang yang begitu menakutkan. Namun, Duke Wei mengerti niat Kinmu. Ketika Kinmu tiba di River Toome Academy, dia telah langsung menunjukkan kekuatannya dengan melayang di atas sungai emas, mengungkapkan kemampuannya yang luar biasa. Berdasarkan pemahaman Duke Wei tentang Kinmu, Kinmu tidak semata-mata berusaha memamerkan kekuatannya sebagai tubuh Tuhan, dia juga berusaha menakuti sebagian penantang, dia tidak ingin bertempur melawan mereka yang memiliki kemampuan lebih rendah. Meskipun Kinmu selalu baik dan menyenangkan dalam memperlakukan orang lain, dia sebenarnya sangat sombong. Jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang rendah dan kemampuan yang lebih rendah, dia tidak akan tertarik untuk bertarung dengan mereka. Namun, melihat situasi ini, Chultmaster tidak menakuti sebagian penantang, dia menakuti semua ahli muda dari surga utara. Duke Wei melihat sekelilingnya, berpikir untuk dirinya sendiri, para pakar muda dari surga utara mungkin kuat, tetapi mereka tidak kuat di luar tingkat yang wajar. Bahkan jika mereka semua menyerang pada saat yang sama, saya khawatir tidak akan memakan banyak waktu bagi mereka untuk dibantai oleh Chultmaster. Hahaha, tubuh Tuhan Kedamaian Abadi benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Petik 2 Dewa Iblis dengan kepala banteng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, berkata dengan suara nyaring, Tuhan Tubuh Kin benar-benar sangat kuat. Kami, para utusan, telah melihat apa yang dapat Anda lakukan. Anda memiliki hak untuk bersaing dengan surga utara. Kami di sini bukan untuk menantang Tuhan Tubuh Kin, tetapi sebaliknya, ada di sini untuk menyampaikan surat tantangan. Petik 2 Karena itu, para dewa dan iblis lain dari surga utara mengungkapkan ekspresi tidak mengerti. Mereka jelas berpikir tentang perdamaian abadi sebagai sasaran empuk dan telah muncul untuk menggertaknya dan badan penguasa perdamaian abadi ini, ingin merebut perdamaian abadi juga saat mereka berada di sana. Tanpa mengubah ekspresinya, dewa iblis dengan kepala banteng berkata dengan kebenaran yang menakjubkan, kami sebelumnya menyaksikan kemampuan para praktisi seni surgawi eternal peace dan khawatir bahwa badan Tuhan hanya akan memiliki standar seperti itu. Tetapi sekarang setelah kami melihat apa yang dapat Anda lakukan, kami merasa bahwa Anda memenuhi syarat untuk menerima surat tantangan dari surga utara. Petik 2. Para dewa dan iblis lainnya tiba-tiba sadar. Jadi ini yang dia maksud. Praktisi seni surgawi yang kami bawa tidak cocok untuk orang yang galak ini. Jika kita mengatakan bahwa kita sebenarnya hanya di sini untuk menyampaikan surat tantangan, kita masih dapat menebus wajah kita. Dewa iblis dengan kepala banteng memiliki ekspresi serius saat dia melanjutkan dengan suara yang dalam, langit utara dipersatukan dengan nama Mahakala. Karena Overload Bodhikin memiliki kemampuan, maka kami mengundang Overload Bodhikin untuk menuju ke surga utara, kami akan menunggu kedatangan Anda di sana. Para dewa dan setan lain mengangguk, berseru, kami menunggu kedatanganmu. Dukai Wei bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana surat tantangan Anda. Dengan ekspresinya tidak berubah, dewa iblis dengan kepala banteng menjawab, perdamaian abadi hanyalah sebuah negara kecil, tidak perlu ada surat tantangan yang sebenarnya. Kami hanya mengirim pesan. Petik 2. Dukai Wei tersenyum mencemoh. Dewa iblis berkulit sangat tebal, dan dia melanjutkan, surat tantangan telah disampaikan. Kami sekarang akan kembali ke surga utara, kami berharap bahwa Tuan Tubuh Kin segera datang. Ayo pergi. Dia berbalik, bermaksud untuk memimpin para praktisi seni surgawi dari surga utara untuk keluar. Tahan, suara Kinmu terdengar dari belakang mereka. Otototot punggung dewa iblis dengan kepala banteng tegang, dan dia buru-buru berbalik kalau-kalau Kinmu menyelinap padanya. Kinmu tersenyum senang. Para senior dari langit utara tidak memiliki etiket. Anda mengatakan Anda di sini untuk menyampaikan surat tantangan, namun Anda tidak mengirimkannya. Namun, perdamaian abadi tidak bisa sekasar itu, saya harus menjawab dengan surat tantangan. Ketika Anda kembali, biarkan para pahlawan dari surga utara melihatnya. Petik 2. Dewa iblis merasa lega, tersenyum. Tuan Tubuh Kin, silakan. Zeng. Dari dalam karung tauti Kinmu terbang keluar Charefri Swat. Kinmu menekan jari-jarinya bersama dan menunjuk keluar, dan pedang Charefri menusuk ke langit dengan suara, Chi. Kinmu menggerakkan kakinya di sekitar, dan jari pedangnya berubah pada posisinya, menunjuk sekitar terus-menerus. Charefri Swat bergerak terus-menerus juga, menggambar di udara sosok pemuda berjiwa tinggi dengan pedang panjang di punggungnya. Segera, Kinmu selesai menggambar gambar ini dengan Charefri Swat. Dia telah menyalin lukisan div tentang Dewa Pedang, namun, orang yang ditarik masuk bukan kepala desa di masa mudanya, itu adalah Kinmu sendiri. Ini surat tantangan saya. Petik 2. Kinmu mencengkeram pedang bebas. Dengan lembut menjabat tangannya, dia memotong gambar dari udara. Dia menekannya, dan gambar itu sekarang setengah kaki panjangnya. Dukai Willy memerintahkan seseorang untuk membawa kartu undangan. Dan, Kinmu menempatkan gambar pedang di dalam kartu dan berkata, Ketika Anda kembali, pilih ahli muda, dan kemudian buka surat tantangan saya. Juga, mereka yang tingkat kultifasinya rendah tidak harus melihat surat tantangan. Ketika saya merasakan bahwa gambar pedang dalam surat tantangan telah dihancurkan, saya secara pribadi akan menuju ke langit utara dan mengunjungi setiap orang. Petik 2. Dia ragu-ragu sejenak, kemudian melanjutkan dengan ketulusan yang besar, Demi hidupmu, kamu tidak boleh membuka surat tantangan ini. Hanya ketika Anda telah memilih praktisi seni surgawi terkuat dari masing-masing bidang yang dapat Anda membukanya. Selain itu, orang luar tidak boleh melihat isi surat tantangan, karena sangat berbahaya. Ingatlah ini, ingatlah ini. Semua orang, Anda bisa pergi sekarang. Petik 2. Dewa Iblis dengan kepala banteng memiliki ekspresi serius, menerima surat tantangan, dia berteriak, Ayo pergi. Para Dewa dan Setan, bersama dengan para praktisi seni surgawi dari surga utara, dengan cepat pergi. Ketika mereka jauh dari Akademi Makam Sungai, salah satu praktisi seni surgawi bertanya, Guru, apakah surat tantangan ini begitu kuat? Bisakah Anda membukanya agar kami melihatnya? Dewa Iblis dengan kepala banteng menggelengkan kepalanya. Itu tidak boleh dibuka dengan enteng. Gambar pedang dalam surat tantangan berisi seni surgawinya. Setelah dibuka, itu akan memicu seni surgawinya. Petik 2. Dewa Iblis lain tertawa. Kau melebih-lebihkannya. Gambar pedang yang digambarnya, meskipun menyembunyikan seni surgawi di dalamnya, jika seni surgawi meledak ketika itu hanya dibuka sekali, bukankah surat tantangan akan dihancurkan? Menurut pendapat saya, selama kita tidak memanfaatkan kivital kita, maka kita tidak akan memicu seni surgawinya. Membukanya untuk melihatnya tidak akan menjadi masalah besar. Petik 2. Para dewa dan setan lain tertawa sebagai balasan. Kenali dirimu dan kenali musuhmu sehingga kamu akan menang dalam setiap pertempuran. Dewa Iblis dengan kepala banteng ragu-ragu untuk sementara waktu. Sambil mengeluarkan surat tantangan, dia berkata, kamu bisa melihatnya saat itu. Tetapi tidak boleh ada fluktuasi kivital sehingga tidak memicu seni surgawinya. Saya masih perlu menerima surat tantangan ini untuk melihat mahakala. Di antara surga kita, kita tidak memiliki ahli yang begitu menakutkan, hanya di bawah mahakala ada individu kuat yang bisa menjadi lawannya. Petik 2. Dia membuka surat tantangan dengan hati-hati, dan memang, seni surgawi kinmu tidak meledak. Dengan napas lega, dia berkata, kamu bisa maju untuk melihatnya sekarang. Petik 2. Semua orang maju, melihat gambar pedang di dalam surat tantangan. Kinmu telah menggunakan cara friswot sebagai kuas, menggambar di udara dan mencetak teknik pedangnya di atasnya. Untuk mencapai langkah ini, seseorang harus memiliki kemampuan dewa. Hanya dewa yang bisa menanamkan seni surgawi ke ruang angkasa, membiarkannya tinggal di sana untuk waktu yang sangat lama. Semua orang datang untuk melihat gambar pedang. Kinmu dalam gambar tampak persis seperti orang sungguhan, itu tiga dimensi dan tampak realistis dan jelas. Tubuh Tuhan kedamaian abadi ini benar-benar orang yang memiliki banyak bakat. Jika dia pergi ke jalan untuk menjual lukisannya, dia pasti akan sangat sukses. Semua orang tertawa. Dewa Iblis dengan kepala banteng buru-buru berseru, aku tidak menunjukkan ini kepadamu untuk membiarkanmu menilai keterampilan menggambarnya, itu untuk membuat kalian semua melihat jalan teknik pedangnya, sehingga untuk melihat tingkat keterampilan sejatinya. Siapa tahu, kita bahkan mungkin dapat menemukan seni surgawinya dari lukisan ini sehingga kita dapat menemukan sesuatu untuk menghadapinya. Petik 2. Semua orang serius sekarang, melihat ke gambar dengan hati-hati. Tiba-tiba, setengah Dewa berteriak dengan keras. Auranya meledak, dan suara pembukaan harta surgawi terdengar dari tubuhnya. Kedua lengannya terentang seolah berusaha melindungi dirinya sendiri, dan dia berteriak, dia mendatangiku dengan pedangnya. Ekspresi Dewa Iblis dengan kepala banteng berubah secara drastis. Saat dia hendak memblokirnya untuk menghentikan fluktuasi kivitalnya dari menyerang surat tantangan, tiba-tiba jantung alis setengah Dewa terbelah, roh primordialnya dibantai oleh kekuatan tak berbentuk, seketika jiwanya bubar dan dia meninggal karena peristiwa yang tidak wajar ini. Dewa Iblis kepala banteng terkejut dengan ini. Dia maju untuk memeriksa, hanya untuk melihat luka bentuk tusukan pedang di antara alis setengah Dewa. Namun, kekuatan ini tidak berasal dari sumber eksternal, itu datang dari dalam dirinya. Seni surgawi macam apa ini? Saat dia memikirkan hal itu, beberapa praktisi setengah Dewa Surgawi setengah Dewa pergi ke kegilaan, menggunakan senjata roh mereka untuk menyerang lingkungan mereka saat mereka berteriak, dia menyerang saya. Sebelum mereka bisa menyelesaikan apa yang ingin mereka katakan, ada suara-suara tajam yang terdengar dari tubuh setengah Dewa ini, ada banyak panah darah yang keluar dari seluruh tubuh mereka. Tubuh mereka bergetar hebat, dan setelah itu, roh primordial mereka dihancurkan, dan mereka semua roboh. Jangan melihat surat tantangan. Dewa Iblis dengan kepala banteng tiba-tiba menyadari, dan dia buru-buru menutup surat tantangan dan menyimpannya. Namun, sudah terlambat. Praktisi seni surgawi yang mengikuti mereka ke perdamaian abadi untuk menantang tubuh Tuhan telah, satu persatu, seolah-olah jatuh ke dalam keadaan gila, mulai menyerang lingkungan mereka dengan seni surgawi dan senjata roh. Itu seperti mereka terlibat dalam pertarungan maut dengan musuh yang tak terlihat. Para Dewa dan Iblis lainnya dengan cepat maju ke depan dan mencoba mengendalikan mereka, namun meski ditekan, setengah Dewa ini masih dipenuhi ribuan lubang. Mereka semua memiliki roh primordial mereka hancur, dan mereka semua mati satu per satu. Dewa Iblis dengan kepala banteng, bersama dengan para Dewa dan setan lainnya, semua merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Mereka melihat sekeliling mereka dalam keadaan linglung, dan di kaki mereka ada tanah yang dipenuhi mayat. Jahat! Seorang Dewa Iblis berteriak dengan suara melengking, ini benar-benar seram. Para Dewa dan setan lainnya pucat. Kinmu tidak melawan penantang ini dari awal sampai akhir. Dia hanya menunjukkan kekuatannya di depan River Tum Academy, mengintimidasi para praktisi seni surgawi dari surga lain. Namun, meskipun Kinmu tidak melakukan apa-apa, surat tantangannya telah membunuh semua praktisi seni surgawi ini. Apa alasannya, seni surgawi apa ini? Salah satu Dewa Iblis bertanya dengan suara bergetar. Keterampilan pedang, petik 2. Dewa Iblis dengan kepala banteng menjawab dengan suara serak, keterampilan pedang untuk memasuki jalan. Ketika Anda melihat keterampilan pedang, Anda akan menanamkan keterampilan pedangnya di hati Anda. Jenis keterampilan pedang ini terlalu menyeramkan, itu menyerang semangat dan kemauanmu. Saat roh dan kehancuranmu, itu akan mencuri kekuatanmu, dan menggunakan kekuatanmu sendiri, itu akan melepaskan kekuatan keterampilan pedang di dalam tubuhmu. Roh dan kehendak para praktisi ini tidak bisa mengalahkan kehendak jalan pedang yang tersembunyi di dalam gambar, dan itulah sebabnya mereka mati. Kita adalah makhluk dari alam dewa, jadi kehendak jalan pedang di dalam gambar tidak berdampak pada kita. Petik 2. Hawa dingin menyapu duri banyak dewa dan setan. Dewa Iblis kepala banteng itu berteriak dengan keras, Pergilah. Ayo kita lihat mahakala. Petik 2. Yang lain mengikutinya dengan tergesa-gesa. Salah satu dewa tidak bisa menahan diri, dan dia bertanya, bagaimana bisa gambar pedangnya menyembunyikan keinginan pedang yang mengerikan. Mungkinkah sekuat itu akan ada di dunia ini? Ini bukan tekat, itu adalah kesadaran dewa yang abadi. Petik 2. Di istana selestial mahakala, kegelapan merembes keluar dari istana legendaris ini, mengelilingi sekelilingnya. Namun, di dalam, itu terang benderang. Bagian belakang kepala mahakala memiliki matahari hitam, dan dia duduk di atas tahta dan membuka surat tantangan kinmu. Melihatnya dari dekat, dia berkata dengan santai, jenis kesadaran dewa abadi berasal dari era cahaya merah. Ini adalah teknik kaisar palsu pertama Crimson Emperor of the Crimson Light Era. Jika Anda semua tidak mengenalinya, itu wajar. Bahkan langit surgawi tidak memiliki keterampilan Crimson Emperor. Gambar pedang ini sama sekali tidak menyeramkan. Sebaliknya, itu lurus dan megah. Petik 2. Bab 863. Terlepas dari kesadaran dewa abadi, masih ada seni surgawi seperti pedang dao dan ciptaan. Petik 2. Mahakala terus memeriksa gambar pedang dengan senyum merenum di wajahnya. Aura hitam masuk dan keluar dari matahari hitam di bagian belakang kepalanya. Aura hitam adalah sumber kegelapan yang membentang ribuan mil di sekitar mahakala. Namun yang aneh adalah bahwa makhluk dari alam dewa tidak dapat memicu kesadaran Tuhannya yang abadi, atau merasakan pedang dao dan tingkat kultivasi. Seni surgawinya hanya ditargetkan pada para praktisi seni dewa. Kita tidak dapat merasakan jalan, keterampilan, dan seni surgawinya, dan hanya melihatnya dengan mata telanjang akan menyulitkan kita untuk dapat memahami esensi dari seni surgawinya. Petik 2. Mahakala mengungkapkan senyuman yang tidak cukup senyuman dan memuji. Tubuh Tuhan Kedamaian Abadi ini pasti memiliki beberapa kemampuan. Menghancurkan surat tantangannya itu mudah, tetapi untuk menerobos seni ketuhanannya sangat sulit. Petik 2. Di dalam istana Mahakala, para dewa dari surga utara saling memandang. Di Rivertum Academy, Kinmu telah menggunakan pedangnya sebagai kuas dan udara sebagai kertas untuk menggambar gambar pedangnya dan membuat surat tantangannya. Kinmu menggambarnya dengan santai dan santai, namun sekarang setelah gambar pedang dikirim ke sini, itu membuat bahkan para dewa yang tinggi dan perkasa merasa sangat bermasalah. Kembalilah ke surga Anda sendiri dan pilih praktisi seni surgawi yang paling menonjol. Tingkat kultivasi mereka tidak masalah. Petik 2. Mahakala menutup surat tantangan, melanjutkan, kumpulkan orang-orang ini dan kirim mereka ke sini. Satu-satunya syarat bagi mereka untuk dikirim ke sini adalah bahwa mereka harus memasuki jalan. Jika para praktisi seni surgawi muda belum memasuki jalan, mengirim mereka ke sini hanya akan mengakibatkan kematian mereka. Petik 2. Para dewa langit utara saling memandang dengan gelisah, dan satu dewa iblis berseru dengan berani, sangat sulit untuk memasuki jalan. Kami memiliki lebih dari 300 surga di utara, dan setiap surga memiliki populasi lebih dari 1 miliar. Namun, meminta kami untuk memilih bahkan seorang praktisi seni surgawi yang telah memasuki jalan benar-benar menyulitkan kami. Petik 2. Mahakala menjawab dengan acu-ta'acu, mengapa ada begitu banyak praktisi seni surgawi yang telah memasuki jalan di perdamaian abadi. Ini, perang. Mahakala berdiri, dan seolah-olah banyak benang terbang keluar dari matahari hitam di belakang kepalanya untuk terhubung ke kegelapan. Saat dia berjalan, aura hitam yang keluar dari matahari memiliki tekstur seperti sutra, menarik kegelapan untuk mengikuti di belakangnya dan bergerak saat dia bergerak. Perdamaian abadi telah mengalami 800 tahun perang, dan mereka yang hidup di tanah kecil itu tidak punya pilihan lain selain mencoba semua metode untuk memajukan diri mereka sendiri. Jembatan surgawi mereka terputus sehingga mereka tidak akan bisa naik ke istana selestial. Dengan demikian, mereka hanya bisa mencari terobosan dari jalan alternatif. Petik 2 Mahakala melanjutkan dengan sungguh-sungguh, dan perang menjadi peleburan terbaik untuk terobosan mereka. Langit utara telah damai dan stabil untuk waktu yang terlalu lama, itu telah membuat semua orang kecil ini menjalani kehidupan yang kacau, dan akibatnya, para praktisi seni surgawi yang telah memasuki jalan itu sedikit dan jauh di antara keduanya. Biarkan mereka bertarung dan membunuh. Seolah membesarkan serangga beracun, taruh di dalam baskom dan biarkan mereka saling bunuh sampai hanya ada satu atau dua yang tersisa. Yang terakhir berdiri akan menjadi yang paling beracun. Petik 2 Dewa-dewa langit utara merasa merinding. Dewa iblis dengan kepala banteng berbicara dengan hati-hati, di bawah Mahakala, ada banyak murid yang kuat dan kuat. Mahakala menatapnya sekali dan tampak tertawa. Kalian semua pergi di belakangku dan meletakkan pakta hitung bumi kecil bersama Wentiange, penguasa surgawi yang licik itu. Sekarang karena Anda tidak dapat mengalahkannya, Anda masih ingin saya membersihkan setelah kekacauan Anda. Penguasa langit utara, apakah Anda semua atau saya tersesat dan membuat pilihan yang jujur? Satu bulan kemudian, saya ingin melihat serangga beracun terkuat yang telah Anda pelihara. Petik 2 Para dewa pergi dan kembali ke surga mereka sendiri. Di Hoarfrost Heaven, ada hamparan es dan salju, dan di dalam kolam besar, ada banyak praktisi seni surgawi yang bergerak dengan diam-diam, dalam persembunyian dan terlibat dalam pertempuran sengit di dunia yang tertutup salju ini. Apa yang awalnya merupakan pemandangan salju yang menyenangkan sekarang menjadi pemandangan bersalju yang penuh dengan noda darah seperti bunga plum. Kepingan salju melayang turun dari langit, secara bertahap menutupi noda darah. Selain lemba es ini, ada banyak orang lain yang juga memiliki praktisi seni surgawi dalam pertempuran sengit. Praktisi seni surgawi di dalam lemba es yang sama semuanya dari dunia yang sama. Dalam upaya untuk memilih praktisi seni surgawi yang paling menonjol, para dewa Hoarfrost Heaven telah mengumpulkan puluhan ribu dari mereka bersama-sama, membiarkan mereka terlibat dalam pertempuran internesin. Itu mirip dengan membesarkan serangga beracun dan semata-mata untuk tujuan memilih praktisi seni surgawi yang paling kuat dan paling kuat dan memaksa mereka untuk memasuki jalan melalui pertempuran hidup dan mati ini. Ini hanyalah satu surga di utara. Di utara alam primordial, ada lebih dari 300 surga dengan berbagai ukuran. Beberapa memiliki populasi besar, dan beberapa memiliki populasi kecil, yang terkecil masih memiliki beberapa miliar, sedangkan yang lebih besar dapat mencapai lebih dari beberapa ratus miliar ukuran populasi. Dalam kurun waktu satu bulan, para praktisi seni surgawi dari beberapa ratus surga telah menderita banyak korban, tetapi hasilnya sangat mengejutkan. Ada banyak praktisi seni surgawi yang kuat yang telah dipilih dari proses tersebut. Di antara mereka, ada sekitar selusin praktisi yang telah memasuki jalan, dan kemampuan mereka sangat hebat. Para dewa dari surga utara membawa para praktisi seni surgawi pilihan mereka ke Istana Celestial Mahakala untuk melihat Mahakala sesuai jadwal. Lebih dari 300 praktisi seni surgawi berdiri di luar istana dengan tertib. Mereka semua adalah elit-elit, dipenuhi dengan niat membunuh dan semangat juang, dan mereka memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Masih terlalu banyak yang belum memasuki jalan. Petik 2 Mahakala tidak membiarkan mereka masuk ke dalam istana, ia malah mengeluarkan dekrit. Jika kita membiarkan orang-orang ini melihat surat tantangan dari badan penguasa perdamaian abadi, kita hanya akan membodohi diri kita sendiri. Apakah ini niat Anda untuk membiarkan orang-orang kampung dari perdamaian abadi mengejek saya? Biarkan mereka terus berjuang sampai hanya orang-orang yang telah memasuki jalan itu yang tersisa. Bahkan jika kita hanya dapat menghasilkan satu praktisi lagi yang telah memasuki jalan, itu sudah cukup. Petik 2 Perintah itu diletakkan di luar istana, dan 300 praktisi seni surgawi ditambah segera bergerak, seni surgawi mereka meledak ketika mereka menyalakan kegelapan di sekitarnya. Dengan setiap sinar cahaya terang yang menembus kegelapan, seorang praktisi seni surgawi runtuh dan mati. Setelah beberapa lama, Mahakala mengeluarkan dekrit lain dari dalam istana, berhenti. Praktisi seni surgawi yang tersisa berhenti berkelahi dan memandang ke arah istana Mahakala yang terang-benderang. Hanya ada 17 orang yang tersisa sekarang. Mereka adalah setengah dewa dari setengah dewa, dengan kekuatan luar biasa dari garis keturunan mereka. Mereka juga semua ahli yang telah memasuki jalan, dan mereka memiliki dorongan yang tak tertandingi dan keinginan mengamuk untuk pertempuran. Mahakala Seorang dewa iblis membungkuh dan berseru dengan suara keras, dari 316 surga di utara, dan ribuan miliar praktisi seni surgawi, kami telah memilih 17 praktisi yang telah memasuki jalan. Satu proses seleksi telah menghasilkan jutaan mayat. Semua ini hanya untuk melihat surat tantangan dari badan penguasa perdamaian abadi, apakah itu layak? Jutaan praktisi seni surgawi akan mampu meruntuhkan kerajaan perdamaian abadi ke tanah berkali-kali. Petik 2 Tolol bodoh Suara Mahakala datang dari dalam istana saat dia menjawab dengan dingin, aku menyelamatkan hidupmu. Jika Anda tidak meletakkan pakta cacah bumi kecil dengan Wentianghe, melenyapkan perdamaian abadi bisa dilakukan dengan menjentikkan jari saya. Namun, sekarang setelah kamu meletakkan pakta Little Earth hitung bersamanya, bahkan jika itu adalah puluhan juta orang, apalagi jutaan, mereka masih harus mati. Petik 2 Di dalam istana, kegelapan melonjak, dan Mahakala berjalan ke arah mereka saat matahari hitam di belakang kepalanya menyeret kegelapan. Itu menelan api tungku yang berjajar di kedua sisi istana, dan tungku tidak lagi bisa memancarkan cahaya. Penghitungan bumi terbentuk dari dao besar, dan penghitungan bumi kecil adalah anak Yudhu. Ia memiliki kekuatan para dewa kuno dan kemampuan makhluk hidup setelah permulaan. Saya adalah dewa iblis pertama yang lahir dari Yudhu yang mencapai dao, dan saya tahu betul betapa kuatnya anak Yudhu. Untuk membuat sumpah pada Little Earth Count, kamu semua sangat berani. Petik 2 Mahakala mengeluarkan surat tantangan Kinmu, dan dengan sentakan keras, dia menggantung surat itu di udara dan berteriak, lihat itu. 17 praktisi setengah dewa surgawi semua melihat ke arah surat tantangan Kinmu. Dalam surat itu, Kinmu mengenakan pedang di punggungnya, tersenyum kepada mereka diam-diam. Setelah waktu yang singkat, mata dari salah satu praktisi seni surgawi yang telah memasuki jalan melotot keluar, tubuhnya gemetar kuat. Tiba-tiba, dia berteriak keras-keras, tubuhnya terkoyak-koyak, dan dia mati karena sebab yang tidak wajar. Setelah beberapa saat, praktisi seni surgawi lainnya menghunus pedangnya dan melambaikannya. Teknik pedangnya seperti cahaya dan kilat, dan dia tampak hampir mengamuk. Teknik pedang hebat. Dia tiba-tiba menarik pedangnya dan berdiri diam, sinar cahaya pedang keluar dari antara alisnya. Ada luka pedang di jantung alisnya, dan darah mengalir keluar dengan mantap. Yang lain memiliki aura mantap yang berputar di sekelilingnya dengan sungguh-sungguh, sementara suara aneh bel besar terdengar tanpa henti. Tanda di sekitarnya berubah menjadi bel besar, dan bel bergetar terus-menerus. Seni surgawinya sangat indah. Tiba-tiba, sinar darah muncul dari dalam lonceng, mewarnai seluruh lonceng yang terbentuk dari rune merah dengan darah. Bel menghilang, dan rune runtuh, meninggalkan mayat yang dipenuhi ribuan lubang. Semakin sedikit praktisi yang tersisa, dan segera, hanya ada enam yang tersisa dari tujuh belas. Enam praktisi setengah dewa surgawi dewa ini telah berhasil memblokir kesadaran dewa abadi dalam surat tantangan kinmu, dan seolah-olah baru saja menjalani pelatihan besar dan mencapai realisasi, mereka berenam merasa roh mereka segar dan penuh semangat. Kemampuan mereka telah mengalami kemajuan besar lainnya. Setelah melihat ini, para dewa dan setan dari berbagai langit semua menghela napas lega. Dari surga utara kita, ada enam yang mampu menyaingi tubuh Tuhan Kedamaian Abadi ini. Setidaknya kita masih bisa menyelamatkan sebagian dari martabat kita. Petik 2 Enam praktisi seni surgawi ini memiliki bakat yang melampaui sebagian besar, dan kemampuan mereka dalam pemahaman adalah luar biasa. Mereka mampu memanfaatkan gambar pedang untuk memajukan diri mereka sendiri dan akhirnya bisa menghadapi tantangan dari tubuh Tuhan Kedamaian Abadi. Petik 2 Setelah pertempuran ini, surga utara kita akan memiliki enam jenius lagi yang akan mengejutkan dunia. Pencapaian masa depan dari enam ini pasti akan membakar langit. Pada saat ini, Mahakala membuka mulutnya dan berbicara, ini adalah tahap pertama dari ujian surat tantangan Overload Peace of Eternal Peace. Anda telah melewati tahap pertama tes. Petik 2 Para dewa dan iblis dari surga utara tercengang, dan Mahakala melanjutkan, ketika gambar pedang di dalam surat tantangan telah dihancurkan, barulah ia dianggap menerima surat tantangan. Overload Body of Eternal Peace ini sangat adil, surat tantangan menyembunyikan kesadarannya, dan pada tingkat budidaya manapun Anda berada, dewa pedang di dalam gambar pedang kemudian akan menjalankan level budidaya yang sesuai untuk bertarung dengan Anda. Dengan demikian, Anda tidak perlu khawatir bahwa dia akan menggertak Anda dengan perbedaan diranah. Sekarang, Mahakala melihat sekeliling, tatapannya menyapu enam praktisi seni surgawi yang telah memasuki jalan, dan dia berkata dengan dingin, naik satu persatu dan gunakan kivitalmu sendiri untuk memicu surat tantangan. Salah satu praktisi seni surgawi maju, memicu gambar pedang dengan kivitalnya. Kinmu di dalam gambar pedang menghunuskan pedangnya, dan dalam sekejap, sinar pedang memenuhi langit, dan dia menusuk keluar dari gambar. Praktisi seni surgawi meraung keras dan mengeksekusi seni surgawi jalannya sendiri. Dua seni surgawi dari jalan itu menabrak satu sama lain, dan pasukan menyapu ke segala arah, menyebabkan gelombang kekerasan yang hanya surut setelah waktu yang lama. Sebelum Istana Mahakala, para dewa dengan tergesa-gesa maju untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa praktisi seni surgawi berdiri di sana dengan kehadiran yang menakjubkan, tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba, dia jatuh ke belakang dan mengambil nafas terakhirnya di tempat. Para dewa dari surga utara merasakan bulu-bulu di punggung mereka berdiri ketika mereka melihat ke gambar pedang. Sosokinmu dalam gambar pedang masih sangat berbeda, tampak jelas dan realistis, dan pedangnya masih ada di sarungnya. Mahakala berkata dengan dingin, selanjutnya. Praktisi seni surgawi lain yang telah memasuki jalan menuju ke depan, ini adalah individu yang kuat yang telah memasuki jalan dengan keterampilan pisau. Dia tidak menggunakan kivitalnya untuk memicu gambar pedang dan langsung mengeluarkan pisaunya. Dia mengeksekusi kahlian utamanya memasuki jalan dengan pisau, membelah gambar pedang. Ada lampu pisau dan bayangan pedang yang melintas dengan seketika, hanya menyisakan garis hitam tipis di udara, itu adalah luka ruang yang disebabkan oleh keterampilan pedang dan keterampilan pisau yang telah merobeknya. Garis-garis hitam tipis ini hanya menghilang setelah beberapa saat. Sudut mata setengah dewa yang telah memasuki jalan dengan keterampilan pisau bergetar. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke pinggang, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Garis darah yang sangat tipis muncul di pinggangnya, tubuh bagian atas dan bawahnya secara bertahap terpisah satu sama lain. Kamu cukup baik, Anda tidak mati di bawah pedangnya, Anda bisa dirawat lebih lanjut. Petik 2 Mahakala melanjutkan dengan acuh tak acuh, selanjutnya. Seorang dewa bergegas maju dan membawa praktisi seni surgawi, membantunya menghentikan pendarahan. Kaki dan pantatnya jatuh ke tanah, dan dewa dengan cepat membawa bagian bawah tubuhnya juga, mengirimnya untuk perawatan medis. Praktisi seni surgawi lainnya datang dan menghadapi gambar pedang kinmu secara langsung. Seni surgawinya meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Ada dua mayat lagi di tanah, dan satu lagi lumpuh. Namun, dari enam praktisi seni surgawi ini yang telah memasuki jalan, ada seorang pemuda setengah dewa yang tetap tanpa cedera. Dia telah menangkal serangan dari gambar pedang kinmu, dan bahkan berhasil melenyapkan gambar pedang dengan kekuatan. Siapa namamu? Mahakala menatap pemuda itu, mengungkapkan ekspresi yang menanti. Pemuda itu membungkuk dan menjawab, murid adalah seorang praktisi seni surgawi dari Splendid Bloom Heavens. Nama keluarga saya adalah Feng, dan nama saya Huayu. Nenek moyang saya adalah dewa kuno Hundret Flora. Petik 2. Mahakala mengangguk setuju. Garis keturunan Anda sangat mulia, tingkat pemahaman Anda juga sangat baik, dan bakat Anda luar biasa. Anda bisa menggunakan seni surgawi jalan untuk naik melawan serangan gambar pedangnya dan kemudian melenyapkan gambar pedang. Ini bukan masalah kecil. Anda memasuki jalan melalui seni surgawi sudah berarti bahwa Anda memiliki kemampuan yang sangat langka ditemukan di alam primordial. Namun, untuk bersaing dengan badan Overlord Peace Eternal, Anda masih kurang di beberapa daerah. Petik 2. Tatapan Feng Huayu berkedip. Dia sepertinya enggan menerima pendapat ini. Namun, ada cara untuk menebusnya. Petik 2. Mahakala berbalik dan berjalan ke istana. Ikuti aku. Surat tantangan dari tubuh Tuhan Kedamaian Abadi telah dihancurkan oleh Anda. Dia sudah merasakannya dan, pada saat ini, mungkin sudah memulai perjalanannya di sini. Baginya untuk mencapai istana ini akan memakan waktu setidaknya tiga bulan. Dalam tiga bulan ini, saya akan memberikan kepada Anda teknik pamungkas kaisar saya, Dark Mojia Sutra. Saya akan mengajari Anda secara pribadi, dan dalam tiga bulan, itu akan memungkinkan kultifasi Anda meningkat pesat. Petik 2. Feng Huayu terkejut dan gembira. Dia buru-buru mengikuti Mahakala ke istana. Kirim seseorang untuk mengundang Han Ruandi. Mahakala berbicara dengan suara rendah, Han Ruandi pernah menyerah pada Perdamaian Abadi dan mempelajari hasil reformasi Perdamaian Abadi. Ketika dia memberikan hasil reformasi Perdamaian Abadi kepada Anda, Anda kemudian akan dapat bersaing melawan tubuh Tuhan Perdamaian Abadi. Ruandi adalah muridku sekarang, dan kemampuannya sudah cukup kuat. Dia pasti bisa membiarkanmu maju lebih jauh setelah kamu mengembangkan teknik pamungkasku. Petik 2. Di Akademi Makam Sungai. Kinmu telah belajar di Akademi selama ini, mempelajari hasil reformasi Akademi River Tum dengan rajin. Tanpa sadar, sebulan telah berlalu. Kinmu telah menyelesaikan studinya dan berdebat dengan Duke Wei ketika tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Kinmu menghentikan apa yang dia lakukan dan tersenyum. Sudah ada sosok dari Surga Utara yang telah menerima surat tantanganku. Raja Surga Wei Wei, berdasarkan perjanjian itu, saya akan menuju ke sana sekarang. Petik 2. Hati Duke Wei tersentak, dan dia buru-buru berkata, Kultus Guru, Surga Utara adalah kekuatan musuh, dan Mahakala adalah leluhur dari jalan setan. Bahkan Martial Arts Heavenly Teacher tidak cocok untuknya. Untuk perjalanan Anda di sana, berapa banyak ahli yang diperlukan Chult Master untuk menemani Anda? Kinmu tersenyum. Hanya Naga Kilin yang cukup. Petik 2. Mata Duke Wei melebar, dan hatinya penuh kecemasan. Bagaimana bisa kamu hanya membawa rakus itu? Kultus Guru, tolong tunggu beberapa hari, saya akan meminta para murid kultus untuk mencari empat guru surgawi yang agung dan empat raja surgawi yang hebat untuk menemani dan melindungi Anda. Kinmu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mengapa badan penguasa perdamaian abadi membutuhkan perwalian para guru surgawi dan raja surgawi dari Founding Emperor? Bukankah ini akan menghancurkan nama perdamaian abadi? Jaga Bruder Yu dulu, biarkan dia belajar dengan baik. Aku akan pergi sekarang. Mendengar ini, Kinmu memerintahkan Yaner untuk tinggal di belakang untuk mengurus kebutuhan sehari-hari yang mulia Yu. Dia memanggil Kilin Naga dan menuju ke utara. Duke Wei gelisah dan segera mengeluarkan cermin untuk menghubungi Si Yun Siang. Chult-chult sedang menuju ke surga di utara untuk pengangkatannya. Cepat minta empat raja surgawi yang agung dan empat guru surgawi kaisar pendiri yang agung untuk menuju ke langit utara juga. Si Yun Siang tahu bahwa ini sangat mendesak dan dia segera memberitahu semua penguasa Allah Heavenly Saint Chult untuk mencari keberadaan empat guru surgawi yang agung dan empat raja surgawi yang hebat. Naga Kilin berlari ke arah utara sementara Kinmu bersembunyi di dalam cermin untuk terus meneliti rune dewa kuno dan jejak dao besar yang diberikan leluhur dao kepadanya di pavilion penjaga. Tanpa sadar, lebih dari dua bulan telah berlalu dan mereka tiba di utara alam primordial. Di langit, ada sinar multiwarna yang berdenyut lembut. Ini adalah penampakan yang dibentuk oleh surga utara yang tergantung di atas alam primordial. Naga Kilin terus maju. Pada hari ini, sebuah gunung besar yang tingginya ribuan meter tiba-tiba bergemur ribut berubah menjadi makhluk gunung yang suci. Dia bertanya dengan suara keras dengan suara yang terdengar seperti menggelegar petir dan kilat Apakah orang yang muncul Kinmu dari perdamaian abadi tuan tubuh Kin? Naga Kilin berhenti di jalurnya dan berkata Sekte Guru, Dewa Gunung memanggilmu. Petik 2 Kinmu merangkak keluar dari cermin mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia membungku untuk memberi hormat dan tersenyum. Saya Kinmu dari damai abadi. Petik 2 Dewa Gunung membalas rasa hormatnya berbicara dengan suara teredam Tuan Kedamaian Abadi Mahakala telah mengeluarkan perintah. Overload body tidak perlu mengunjungi langit utara Anda mungkin langsung menuju ke istana Mahakala. Individu yang kuat dari langit utara sedang menunggu kedatangan Anda di istana. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah istana Mahakala. Tuan Tubuh, silakan menuju ke sana. Kinmu menganggup dengan lembut. Terima kasih atas masalahnya. Fatih Dragon, ubah jalanmu untuk istana Mahakala. Petik 2 Naga Kilin buru-buru mengubah arahnya. Setelah berjalan selama dua hari, mereka melihat bahwa di depan, kegelapan telah menyelimuti seluruh area, bahkan sinar matahari tidak dapat bersinar. Dalam kegelapan, di puncak gunung yang sangat besar, Dewa Iblis 10.000 yard membentangkan sayapnya seperti burung besar, berteriak, apakah orang yang tampil Kinmu dari perdamaian abadi, Tuan Tubuh Kin. Naga Kilin berhenti berjalan, dan Kinmu mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Ini aku. Petik 2 Ini adalah wilayah istana Mahakala. Petik 2 Dewa Iblis dengan kepala seekor burung berteriak lagi, Mahakala takut kamu tidak akan tahu jalannya dan memerintahkanku untuk menunggu di sini untuk menunjukkan jalan bagimu. Petik 2 Terima kasih banyak. Petik 2 Kinmu membungkuk dan memerintahkan Kilin Naga untuk terus bergerak maju. Mereka belum berjalan jauh ketika mereka melihat cahaya surgawi menembus langit. Ada seorang Dewa sedang berdiri tegak dalam kegelapan, dan dia berseru, Tuan Tubuh Kin dari Kedamaian Abadi, Mahakala memerintahkan saya untuk mengarahkan Anda jalan dari sini. Kinmu mengucapkan terima kasih. Setelah beberapa mil lagi, ada Dewa Iblis lain dengan api menyala di sekujur tubuhnya. Dia berteriak, Tuan Tubuh Kedamaian Abadi, silakan datang ke sini. Saat Naga Kilin terus maju, sebenarnya ada seratus ribu Dewa Iblis yang menyambut mereka di sepanjang jalan. Mereka berbaris dari tepi kegelapan sampai ke depan Istana Mahakala. Pemandangan ini membuat jantung Naga Kilin berdebar kencang. Mahakala memerintah 316 surga di utara, dan ratusan ribu Dewa Setan Elit di bawahnya sekarang berbaris di sepanjang jalan untuk menyambut mereka. Adegan ini menakuti Naga Kilin, dan dia tidak menginginkan apapun selain mengambil tumitnya dan melarikan diri. Kinmu tetap acuh-ta'acuh, dan dia memerintahkan Naga Kilin untuk terus bergerak maju. Ketika mereka sampai di depan Istana Mahakala, mereka melihat banyak Dewa dan Iblis dengan aura mereka meledak, dan ada ribuan penampakan. Ada beberapa Dewa Iblis dari Pavilion Giok, Modal Giok, dan Numinous Sky Realm. Di langit, penampakan mereka membentuk Istana Surgawi yang berbeda yang mengjulang di atas. Tubuh-tubuh dari berbagai Dewa dan Setan berdiri tegak di atas gunung-gunung sementara roh purba mereka duduk di masing-masing Istana Surgawi. Keterampilan para Dewa dan Setan ini secara alami sangat kuat. Itu adalah tontonan para Dewa dan Setan menari. Istana Mahakala duduk di tengah-tengah semua penampakan. Ada jalan sempit-sempit yang mengarah langsung ke Istana dan ke Allah Utama yang terang-benderang. Jantung Naga Kilin berdebar ketika ia membawa Kinmu dan naik ke atas tangga batu. Dia memaksa dirinya untuk pergi ke Istana Mahakala, dan di kedua sisi jalan adalah para Dewa dan Setan yang tampak mengancam dari surga utara. Kinmu berdiri di dahinya, ekspresinya acuh tak acuh. Naga Kilin akhirnya mencapai puncak gunung dan datang sebelum Istana Mahakala. Di depan Istana, nyala api seperti obor. Di belakang Istana, dalam kegelapan, orang bisa benar-benar samar-samar melihat tekstur pegunungan bintang-bintang raksasa. Menakutkan tak terlukiskan. Kinmu tidak memperhatikan penampakan yang mengelilinginya, berbicara dengan keras, overload body of eternal peace. Kinmu, ada di sini untuk bertemu dengan pahlawan dari surga utara. Beranikah kau mencerahkanku? Petik 2 Pintu Istana terbuka lebar, dan sosok dengan matahari hitam raksasa melayang di belakang kepalanya bisa terlihat duduk di dalamnya. Feng Huayu, tubuh Tuan telah tiba. Petik 2 Suara sosok itu terdengar, berbicara dengan kecepatan normal. Setelah tiga bulan berkultivasi, Anda tidak lagi seperti sebelumnya. Sekarang, apakah Anda percaya diri? Aku, suara yang datang dari dalam Istana seperti guntur. Maju terus. Tatapan Kinmu mendarat pada sosok yang muncul dari Istana, itu adalah seorang pemuda yang berjalan keluar dari Istana Mahakala, dan aroma bunga menyambut lubang hidung Kinmu. Praktisi seni surgawi dari Splendid Bloom Heavens, Feng Huayu. Pemuda itu membungkuh. Kinmu berjalan dari kepala naga kilin, tersenyum sedikit. Overload body of eternal peace, Kinmu. Silahkan. Petik 2 Silahkan. Aura Feng Huayu meledak, menggeser tubuhnya, dia melompat ke arah Kinmu, dan sinar yang memenuhi langit melonjak. Kinmu mencengkeram pelet pedangnya, tubuhnya bergetar, dan dia berubah menjadi bentuk berkepala tiga, berkaki enam. Kilatan pedangnya dipenuhi dengan sinar yang luar biasa dalam sekejap itu. Sinar cemerlang bergeser, dan kilatan pedang bergerak sementara ikan dan naga menari di depan Istana Mahakala. Senyum pedang itu sangat tajam dan jernih. Tiba-tiba, kilatan pedang menghilang. Berbagai jenis bunga berkembang yang melampaui brokat menghujani dari langit. Di sekeliling Istana Mahakala, para dewa dan setan mengangkat kepala mereka untuk melihat ke atas. Bunga-bunga yang tumbuh subur memiliki keindahan yang pedih saat mereka turun dari kegelapan di atas, jumlahnya terus meningkat. Kelopak bunga melayang turun, dan seolah-olah baru saja hujan bunga, ada banjir bunga surgawi. Kelopak bunga turun, mengumpulkan semakin banyak, mengubur mayat Feng Huayu di dalamnya. Pemuda dari Splendid Bloom Heaven sudah dikubur di tengah jalan oleh kelopak bunga. Kinmu menarik pedangnya, membungku untuk memberi hormat pada keberadaan yang duduk tak bergerak di Istana Mahakala. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke Kilin Naga. Kinmu duduk di kepala besar Kilin Naga dan berkata dengan acuh tak acuh, Fatih Dragon, kita bisa kembali sekarang. Petik 2. Bab 864 Naga Kilin benar-benar ingin setenang dan tenang seperti Kinmu, untuk menyesuaikan dan membalikkan tubuhnya dengan riang, memukul pantatnya sendiri dengan ekornya, dan berjalan santai keluar dari tempat ini. Namun, empat kaki Naga Kilin bergetar, dan ekornya mulai bukan miliknya sendiri. Biasanya dia bisa mencambuk ekornya dengan mudah, tetapi sekarang ekor naganya sedikit mati rasa, dan hanya setengahnya yang bisa diangkat, separuhnya lagi terkulai di tanah. Naga Kilin membutuhkan waktu 3 bulan untuk membawa Kinmu, membuat perjalanan panjang dengan berjalan kaki dari River Tume ke tempat ini. Dia baru saja menemukan pijakannya, dan sekarang semuanya sudah berakhir. Hanya saja, mungkinkah mereka kembali ke rumah seperti ini? Kaki Naga Kilin masih lemah, dan ada keheningan yang menyelimuti sekelilingnya, itu sangat mencekik. Para dewa dan setan yang mengelilingi Istana Mahakala itu tinggi dan perkasa, tubuh dan wajah mereka memancarkan sinar surgawi dalam kegelapan. Hanya suara napas berat yang bisa didengar, dan tidak ada yang berbicara. Naga Kilin akhirnya berbalik, melakukan yang terbaik untuk mengatakan pada dirinya sendiri untuk menjadi stabil dan tidak mengambil langkah lemah dan akhirnya berguling menuruni gunung dari Istana Mahakala. Meskipun begitu, dia tidak yakin apakah dia bisa mencegah hal itu terjadi. Di kedua sisi jalur batu adalah tubuh jasmani besar para dewa dan setan. Mereka tampak seolah-olah mereka diukir dari meteorit, bentuk dan tubuh mereka aneh, dan wajah mereka bahkan terlihat lebih menyeramkan. Mereka menatap Kinmu dan Naga Kilin dengan ekspresi galak. Naga Kilin mengangkat kakinya dan hendak berjalan menuruni tangga batu. Atau mungkin turun, pikirnya dalam hati. Pada saat ini, asap keluar dari lubang hidung dewa iblis yang berdiri di sisi kiri Naga Kilin. Telapak tangan besar iblis menjangkau ke arah senjata dewa iblis yang ada di pinggangnya. Dewa dan iblis lain semuanya membuat gerakan mereka sendiri, suara getaran senjata surgawi dan senjata dewa iblis bisa didengar. Naga Kilin akhirnya menenangkan diri, otot-otot di seluruh tubuhnya berangsur-angsur mengencang saat dia bersiap untuk bergegas keluar dari tempat ini dengan kekuatan ledakan kapanpun saatnya tiba. Baru saja, Naga Kilin merasa sedikit cemas, namun sekarang setelah dia harus berjuang untuk hidupnya, dia tidak lagi memiliki pikiran lain, jika mereka ingin melarikan diri, dia harus mengerahkan seluruh hatinya untuk melarikan diri. Dalam hal ini, dia mahir. Pada saat ini, sebuah suara muncul dari Istana Mahakala. Tahan, petik dua. Setelah mendengar ini, para dewa dan iblis dari surga utara berturut-turut menurunkan telapak tangan mereka. Kinmu menepuk Kilin Naga di dahi. Seketika, Kilin Naga mengerti niatnya, dan dia berhenti di jalurnya, berbalik. Kinmu menatap lurus ke nenek moyang dari jalan setan yang duduk di dalam istana. Di istana, Mahakala berdiri dan berkata, tubuh Tuan Perdamaian Abadi benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Langit Utara menderita kekalahan yang luar biasa. Anda telah menang adil dan jujur. Petik dua. Kinmu mengungkapkan senyum. Para dewa dari surga utara telah meletakkan pakta hitungan bumi kecil dengan guru pemotong kayu surgawi dan guru surgawi sisi. Jika mereka kembali pada kata-kata mereka dan mencoba membunuhku, mereka pasti sudah menjadi mayat pada saat ini. Petik dua. Para dewa dan setan yang mengelilingi istana Mahakala mulai berteriak marah satu demi satu, memintanya untuk tutup mulut. Ekspresi Mahakala menjadi gelap, dan dia berbicara dengan dingin, kaulah yang harus tutup mulut. Suaranya memaksa teriakan marah dan memarahi para dewa dan setan ini secara langsung. Mereka tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Mahakala perlahan bergerak maju, matahari hitam di belakangnya mengikuti, menelan semua lampu di dalam istana. Segera, dia berada di depan istana. Kinmu memandang leluhur jalan setan ini dengan hati-hati. Dia telah mendengar cerita tentang asal-usul Mahakala. Dikabarkan bahwa Mahakala adalah dewa iblis pertama yang lahir dari Yudhu. Yudhu adalah tempat di mana orang mati pergi setelah kematian, jadi ketika kematian ada di dunia ini, Yudhu juga dilahirkan. Kaun Bumi membawa dawa besar surga dan bumi dan karenanya lahir. Dia bertanggung jawab atas kematian, menghukum yang jahat dan menghargai yang baik. Namun, bahkan Kaun Bumi harus mengikuti hukum Yudhu, dan dia tidak bisa melakukan hal-hal murni berdasarkan penilaiannya sendiri. Ketika semakin banyak jiwa muncul di dalam diri Yudhu, emosi negatif seperti pikiran jengkel dan pikiran rakus orang mati mulai memunculkan sifat iblis Yudhu yang mengerikan. Ada juga jiwa dan roh yang tidak lengkap yang berkeliaran tentang kegelapan di Yudhu, dan dengan demikian sifat iblis Yudhu tumbuh secara eksponensial dari hari ke hari. Monster Yudhu terlahir dari nasib seperti itu. Monster-monster ini tidak memiliki banyak kesadaran dan terbentuk dari pikiran paling kotor dan paling keji yang bergabung dengan Ki Iblis Yudhu. Monster-monster ini dikanibal satu sama lain, akhirnya menjadi dewa iblis. Mahakala adalah dewa iblis yang lahir dari ini. Dia adalah dewa iblis Yudhu pertama, dan seperti putra Yudhu, dia juga memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Dia dilahirkan sebelum nagahan, dengan surga langit surgawi naga belum dibangun saat itu. Itu masih merupakan zaman yang sangat kuno dan tidak beradab. Setelah kemunculan Mahakala, maka terjadilah ras iblis. Ada juga beberapa yang mengatakan bahwa dalam arti sebenarnya, ras iblis sebenarnya adalah putri kaun bumi. Ras setan yang dikenal di dunia hanyalah ras setan palsu. Namun, tidak banyak yang memegang perspektif ini. Ras iblis memuliakannya sebagai leluhur dari jalan setan, leluhur dari ribuan iblis, penguasa ras iblis. Pada kenyataannya, leluhur pertama yang sebenarnya dari jalan iblis dan ras iblis adalah bumi. Namun, hitungan bumi memiliki beberapa keturunan, dan dengan demikian ras iblis, pada kenyataannya, diciptakan oleh Mahakala dan generasi berikutnya dari dewa-dewa iblis yang kemudian lahir dari yudhu. Tidak ada banyak hubungan dengan art kaun. Mahakala adalah dewa iblis pertama yang lahir dari yudhu, jadi wajar baginya untuk dihormati oleh ras iblis sedemikian rupa. Kinmu memperhatikan bahwa Mahakala sebenarnya berbagi beberapa atribut fisik yang mirip dengan art kaun, dia juga memiliki dua tanduk banteng melengkung dan panjang. Namun, karena dia tidak berbalik, Kinmu tidak bisa memastikan apakah dia juga memiliki ekor banteng seperti art kaun. Kamu semua berani. Mahakala melihat sekeliling, merasa agak sedih. Meletakkan pakta little art kaun dan masih berniat untuk tidak menghormatinya. Kamu benar-benar berani. Apakah Anda semua tidak tahu bahwa Wen Tiange adalah salah satu dari empat guru surgawi agung pendiri kaisar dan memiliki julukan seleasi Wen? Jika dia mengusulkan taruhan, Anda langsung menolaknya sehingga Anda tidak akan kalah. Jika Anda menerimanya, Anda pasti akan kalah. Anda semua bersekongkol melawan perdamaian abadi, berpikir bahwa itu mudah diperoleh, tetapi dia juga licik melawan langit utara. Apa yang harus saya lakukan? Di sekitar istana Mahakala hanyalah keheningan mutlak. Mahakala menghela nafas. 316 surga di utara dengan susah payah ditaklukkan oleh para prajurit di bawahku. Namun, hanya karena Anda serakah untuk keuntungan sesaat, kita harus menyerahkan surga utara kepada yang lain. Seleasi Wen benar-benar memiliki strategi hebat. 2. Bisakah kita mematahkan fakta itu? Seorang Dewa Iblis bertanya dengan suara gemetar. Mahakala meliriknya, dan wajah Dewa Iblis itu berubah pucat. Melanggar fakta itu berarti menghadap ke Little Earth Count secara langsung. 2. Mahakala melanjutkan dengan acu tak acu, meskipun aku tidak takut padanya, melanggar fakta pasti akan merusak reputasi dan kehormatanku. Saya akan diejek karena tidak dapat dipercaya. Dari zaman kuno dan tidak beradab sampai sekarang, ras Iblis tumbuh lebih kuat dari hari ke hari di bawah pemerintahan saya, namun ras Iblis akhirnya masih tidak dapat mencapai kesuksesan meteor. Kalau dipikir-pikir, itu mungkin karena fakta bahwa saya dulu terlalu licik di masa lalu, selalu kembali pada kata-kata saya. Sekarang saya sukses, saya harus membuat beberapa perubahan. Petik 2. Tatapannya mendarat di Kinmu. Sambil tersenyum sedikit, dia berkata, Tuan tubuh kedamaian abadi, apakah Anda berani menerima tawaran saya untuk pertaruhan? Kinmu menatap makhluk kaisar tahta yang tinggi dan perkasa ini dan memeriksa, jika saya tidak menerima pertaruhan mahakala, apa yang akan Anda lakukan? Aku benar-benar tidak bisa menyerahkan 316 langitku di utara. Aku hanya harus membiarkan Little Earth Count memakannya. Petik 2. Mahakala melanjutkan dengan tegas, membuang nyawa orang-orang bodoh ini, aku masih bisa merawat para dewa dan setan lain untuk memerintah langit. Petik 2. Kinmu mengungkapkan senyum. Jika aku jadi kamu, aku akan melakukannya juga. Para penguasa dari berbagai surga ini, mereka hanyalah hamba yang membantu mahakala menjaga langit. Jika mereka mati, mereka mati. Populasi itulah yang paling penting. Hanya dengan populasi yang begitu besar, jenius tak berujung yang lahir darinya, dan Anda akan mampu merawat individu yang bahkan lebih kuat. Dengan begitu, aturan mahakala akan stabil. Petik 2. Mahakala tertawa. Jadi, apakah kamu akan menerimanya? Kinmu menjawab dengan tenang, apa yang mahakala ingin bertaruh. Berani bertaruh aku tidak melanggar perjanjian. Jika Anda menang, 316 surga akan menjadi milik perdamaian abadi. Petik 2. Mahakala melanjutkan, jika saya menang, fakta sebelumnya akan dibatalkan. Petik 2. Kinmu tertawa terbahak-bahak. Aku tidak akan bertaruh denganmu. Petik 2. Mahakala mengerutkan kening. Kenapa tidak? Ketika aku menang, jika mahakala ingin melanggar fakta itu, kau akan tetap melakukannya tanpa ragu-ragu. Jika saya kalah, maka keadaan yang menguntungkan yang diperjuangkan dua guru surgawi yang agung tidak akan mencapai apa-apa. Petik 2. Kinmu tertawa. 316 surga dibandingkan dengan reputasi mahakala. Mana yang lebih penting? Mahakala menatapnya, dan setelah beberapa saat, dia menjawab, 316 surga lebih penting. Reputasi saya tidak ada nilainya. Dalam jutaan tahun terakhir, saya telah lama kehilangan semua reputasi saya. Petik 2. Kinmu penuh senyum. Itu sebabnya aku tidak berjudi. Petik 2. Alis mahakala mengerut dalam. Tiba-tiba, dia bertanya dengan sopan, beranikah aku bertanya siapa gurumu? Kinmu menjawab dengan wajah lurus, Slea Ziwen. Petik 2. Ekspresi mahakala sedikit berubah, dan dia tertawa terbahak-bahak. Itu benar-benar dia. Tidak heran Anda bisa melihat melalui trik kecil saya. Karena ini akan menjadi seperti itu, maka kami akan mengubah apa yang kami bertaruh. Kami akan bertaruh pada hidup Anda. Petik 2. Dia melanjutkan dengan acu-ta'acu, ketika kamu menang, aku akan membiarkanmu berjalan hidup-hidup dalam ribuan mil di sekitar istana mahakala. Di luar batas ini, aku akan membiarkan para dewa dan setan datang mengejarmu. Jika Anda kalah, maka Anda akan mati bersama dengan semua penguasa dari 316 surga saya. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, ekspresi berbagai penguasa langit berubah bersamaan. Mahakala kejam dan tegas, dan dia menaruh dendam terhadap mereka karena meletakkan pakta hitungan bumi kecil dengan Wen Tiang-e tanpa memberi tahu dia sebelumnya. Sekarang, sepertinya dia bertekad untuk menggunakan hidup mereka untuk melanggar pakta hitung bumi kecil. Kinmu tetap diam. Melihat sekelilingnya, dia tidak bisa melihat apa yang ada dalam gelap. Mahakala tertawa. Apakah Anda mencari Wen Tiang-e yang busuk tua itu? Mereka belum memasuki batas-batas istana mahakala. Jika mereka melangkah ke kegelapan, aku akan merasakannya. Petik 2. Kinmu tersenyum. Apakah mahakala memutuskan untuk berurusan denganku secara pribadi? Mahakala menggelengkan kepalanya. Logikanya, aku harus berurusan denganmu sendiri. Namun, saya masih menginginkan wajah. Orang yang akan berurusan dengan Anda hanya akan dipilih dari murid-murid saya atau mereka yang tidak lebih tua dari Anda. Anda tidak perlu khawatir. Petik 2. Kinmu menghembuskan udara, menjawab dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, mahakala, tolong berikan syaratmu. Mahakala tertawa terbahak-bahak, menyapu lengan bajunya dan berbalik. Dia berkata dengan suara nyaring dan jelas, langsung saja. Overload body of eternal peace, harap tunggu beberapa hari. Anda juga bisa tinggal untuk melihat elit di istanaku. Kinmu berjalan dari kepala naga kilin, mengikutinya ke istana. Dia tersenyum. Mahakala, kau seniorku. Mahakala menggelengkan kepalanya. Senior, aku bukan seniormu. Asal usulmu, aku sudah tahu itu. Anda mungkin masih tidak tahu bahwa empat gubernur provinsi Yudhu yang hebat semuanya junior saya. Petik 2. Hati Kinmu melompat, dan dia menyipitkan matanya. Jadi itu juga berarti Mahakala mengetahui identitas saya sebagai anak Yudhu. Jadi mengapa dia harus bersikeras berjudi dengan saya? Naga kilin mengikuti di belakangnya dengan cemas, memandang kedua sisi istana dengan hati-hati. Dia melihat lampu memudar, dan tampaknya ada banyak monster bersembunyi di antara bayang-bayang. Aku akan memberimu makanan tambahan nanti, kata Kinmu. Rasa takut di hati naga kilin segera menghilang. Dia sekarang dipenuhi dengan keberanian, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengangkat dadanya, dia berjalan maju dengan langkah-langkah lebar dalam kehadiran yang menakjubkan. Mahakala memanggil seorang iblis wanita dan memberikan perintahnya, dengan mengatakan, biarkan tubuh Tuhan tetap di belakang istana. Anda harus memperlakukannya dengan baik. Petik 2. Iblis wanita itu menurut, memimpin Kinmu ke belakang istana dan mengatur kamar untuknya. Dengan tatapan lembut, dia berkata, Tuhan Mudakin adalah tamu terhormat. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda selalu dapat memberi saya pesanan. Saya bisa melakukan apa saja. Dia tampan, alisnya seperti sutra, dan tatapannya agak kuat. Mata Kinmu menyala, kakak bisa melakukan apa saja. Iblis itu tersipu malu-malu, menganggupkan kepalanya dengan lembut. Kinmu memberinya resep. Saudari, bantu saya untuk memperbaiki beberapa ratus pil semangat. Fatih Dragon, kamu dalam untuk mengobati. Bab 865 banding 865. Dimu tinggal di dalam istana Mahakala dengan nyaman. Dia menghabiskan hari baik berkultivasi atau berkeliaran santai, itu sangat santai. Dia tampaknya tidak memiliki penjagaan terhadap Mahakala atau istana yang menakutkan dan menyeramkan. Lampu menyala terang di dalam istana Mahakala, tetapi di luarnya sepenuhnya gelap. Seolah-olah semua cahaya telah dimakan oleh kegelapan, orang tidak bisa melihat jauh di luar. Kinmu telah berjalan keluar dari istana beberapa kali, dan tidak ada yang menghentikannya. Namun, setelah berjalan ke tengah-tengah kegelapan, Kinmu dengan cepat berbalik untuk kembali sendiri, semua tersenyum, tampak sangat bahagia. Hanya naga Kilin yang sangat tidak bahagia. Dia sangat keras dengan iblis wanita yang menyuling pil semangatnya, mengkritik rasa dan rasa pil semangat, kemurnian obat roh, dan metode yang dia gunakan untuk menghaluskan, dia sangat pemilih. Akhirnya, setelah dimarahi hingga meneteskan air mata lebih dari selusin kali, iblis perempuan itu tidak tahan lagi, dan dia lari sambil menangis dengan wajah di tangannya. Cult-cult, gadis ini memiliki sikap yang buruk. Petik 2. Naga Kilin memakan pil semangat dan melanjutkan, dia akan melakukan apa saja, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia bahkan tidak bisa memperbaiki pil semangat dengan baik. Petik 2. Kinmu mencubit pil semangat dan mencicipinya, mengangguk sebagai jawaban. Metodenya untuk memurnikan pil tidak benar, dia tidak memurnikan obat roh. Bahkan area seperti pengendalian api, pengaturan waktu, dan porsi memiliki beberapa masalah kecil. Ini menghasilkan perbedaan kecil dalam rasa, rasa, dan efek obat. Petik 2. Naga Kilin merasa sangat dipahami, menjawab, dia membuat kesalahan, namun dia masih memiliki wajah untuk menangis. Betapa tidak tahu malu. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar, berteriak marah, siapa yang berani menggertak sepupu saya. Jangan menangis sepupu, aku akan memukuli orang itu sampai mati untuk membalasmu. Petik 2. Kinmu tersenyum. Masalahnya ada di sini. Petik 2. Naga Kilin bingung. Cult-cult, apa maksudmu? Iblis wanita yang telah dicaci sampai dia menangis datang ke arah mereka, membawa seorang pemuda dari ras iblis bersamanya. Dia menunjuk ke arah Kinmu, dan, dengan suara tercekat, dia berkata, ini dia. Pemuda dari ras iblis memandang ke Kinmu. Tertawa dengan dingin, dia berkata, kamu menggertak sepupu saya. Bahkan jika kamu adalah tamu tuanku, Mahakala, aku tidak bisa mentolerirmu. Saya harus membawa anda ke pengadilan hari ini. Kinmu mengabaikannya, beralih ke Naga Kilin untuk menjelaskan. Mahakala belum melakukan apapun dalam beberapa hari terakhir. Dia membuat saya tinggal di istana, ingin berjudi dengan saya. Namun, dia benar-benar tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan saya. Bahkan dengan para murid yang dia rawat dan promosikan secara pribadi, dia tidak memiliki kepastian bahwa mereka akan dapat mengalahkanku. Karena itu, ia perlu menimbulkan beberapa masalah. Petik 2. Naga Kilin masih belum sepenuhnya mengerti. Kinmu tertawa. Jika seorang murid mengambil inisiatif, mencari alasan untuk menantangku, maka tantangan ini tidak akan dihitung dalam pertaruhan. Bahkan jika muridnya mati di tanganku, itu tidak akan dihitung sebagai kerugian baginya dalam pertaruhan kita. Selanjutnya, murid-muridnya yang lain akan dapat mengambil kesempatan dan melihat pertarungan, mengamati jalan saya, keterampilan, dan seni surgawi dari jauh sehingga dapat menemukan cara untuk melawan saya. Petik 2. Naga Kilin tiba-tiba menyadari, dan pemudaras iblis yang bergegas masuk dengan kehadiran yang tangguh juga tercengang. Naga Kilin melirik pemuda itu, menjawab, lalu, Chult Master, murid mahakala pertama yang datang untuk menimbulkan masalah, bagaimana nasibnya? Kinmu menghela nafas. Dia akan diharuskan datang dan menerima kematian oleh saudara senior dan juniornya. Petik 2. Ekspresi wajah pemudaras iblis berubah secara dramatis, dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Kinmu melanjutkan dengan acuh-ta'acuh, ketika dia meninggal, saudara senior dan juniornya akan mengamati beberapa seni surgawi saya, dan setelah mempelajarinya, mereka akan mengirim yang berikutnya untuk mati. Dia akan menggunakan teknik yang telah mereka teliti untuk terus menantang saya. Petik 2. Naga Kilin bertanya dengan rasa ingin tahu, kultus guru, apa yang terjadi setelahnya? Kinmu melanjutkan dengan santai, lalu yang kedua akan mati. Dia akan terbunuh dengan mudah menggunakan kelemahan yang ditinggalkan dengan sengaja ketika saya membunuh penantang pertama. Ketika saya membunuh penantang pertama, saya sengaja akan meninggalkan beberapa celah. Mereka akan mempelajari celahku, dan dengan demikian yang kedua akan terbunuh dengan cara yang lebih sederhana. Petik 2. Pemuda itu pucat sekarang, dan dia tampak bingung. Dia berbalik untuk melihat ke belakang tanpa daya, tidak yakin apakah dia masih harus mengikuti rencana dan terus menantang Kinmu. Naga Kilin memakan pil arwahnya dan menjawab, Jadi, akankah Chult-Chult benar-benar membunuh para murid Mahakala di dalam Istana Mahakala? Beberapa orang selalu membayangkan saya terlalu berbelas kasih. Mereka melihat saya sebagai guru pemujaan kultus suci surgawi, namun mereka tidak menyadari bahwa kultus suci surgawi juga kultus iblis surgawi. Petik 2. Kinmu tersenyum sedikit. Satu surat tantangan saya dikirim ke surga utara. Untuk menyelesaikan surat itu, saya tidak yakin berapa banyak praktisi seni surgawi dari surga utara telah mati, tetapi tentunya para murid Mahakala harus sadar. Begitu banyak praktisi seni surgawi telah meninggal karena surat tantangan tunggal saya. Jadi, jika saya secara pribadi membunuh beberapa murid Mahakala, apakah saya masih bisa dianggap jahat? Pemuda ras iblis berubah pucat, dan dia memandang Kinmu seolah-olah dia sedang melihat Raja Iblis yang mengerikan yang memilih mangsanya. Pemuda itu datang dengan agresif, namun pada saat ini, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk berperang. Untuk bisa menjadi murid Mahakala, seseorang tentu saja haruslah seorang pemuda dengan bakat paling luar biasa yang dipilih dari ratusan dan ribuan lainnya di surga utara. Dia harus melalui banyak cobaan hidup dan mati dan kesengsaraan, menginjak mayat-mayat yang tak terhitung banyaknya dari teman-temannya. Hanya dengan begitu dia bisa sangat dihormati oleh Mahakala. Dengan demikian, kemampuan setiap murid Mahakala bahkan lebih hebat daripada Feng Huayu. Mereka semua luar biasa dan luar biasa dengan caranya sendiri, dan mereka sangat percaya diri dan sombong. Namun, pada saat ini, arogansi dan kepercayaan diri pemuda ras iblis ini telah sirna, hanya menyisakan rasa takut, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Dia merasa bahwa dia seperti domba kecil yang baru lahir dan bahwa Kinmu adalah naga hitam yang mengancam dan ganas memangsa dia. Dalam kegelapan, guntur dan kilat melintas saat hujan deras turun, membasahi pemuda itu dengan dingin yang menembus. Kapan saja, dia mungkin bisa menjadi hidangan pembuka naga ganas ini. Kinmu berbicara dengan santai, saudara senior ini, bukankah Anda di sini untuk memimpin? Wajah pemuda itu sekarang dipelintir, tubuhnya bergetar. Kinmu menatapnya, betapa ragu-ragunya, kamu menyulitkanku. Petik 2 Pemuda itu bermandi keringat. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengertakkan gigi. Jika saya pergi, hati dao saya akan selesai. Guru saya mahakala juga akan mengusir saya dari sekte. Saya tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi di langit utara, dan seluruh hidup saya akan hancur. Suaranya serak, dan dia mendesis, jadi aku harus bertarung. Bahkan jika aku akan mati, aku harus bertarung. Hanya melalui ini saya bisa menstabilkan hati dao saya dan menstabilkan posisi saya di langit utara, dan tidak diejek oleh orang lain. Hanya jika aku bisa menahan seranganmu, aku bisa terus bergerak maju dengan tekat. Kinmu mengungkapkan ekspresi kagum. Siapa namamu? Pemuda ras iblis menjawab, Mosantong. Kinmu menganggup dan bertanya, Mosantong, apa yang paling anda kompeten? Apa yang anda gunakan untuk memasuki jalan? Mosantong bingung sejenak, menjawab, saya mengikuti guru mahakala dalam membudidayakan sutra gelap Mojia, memahami teknik bertarung mahakala, dan memasuki jalan dengan seni surgawi. Kemudian saya mengikuti saudara senior Ruandi dalam meneliti hasil reformasi perdamaian abadi, jadi saya memiliki beberapa pemahaman tentang reformasi perdamaian abadi. Petik 2. Gelap Mojia sutra, teknik bertarung mahakala, memasuki jalan dengan seni surgawi. Petik 2. Kinmu tertawa, ini sudah tidak terlalu buruk. Saya tidak memasuki jalan dengan seni surgawi sendiri. Sangat sulit untuk dicapai. Saat ini, saya hanya berhasil memasuki jalan dengan keterampilan pedang dan seni bela diri. Namun, reformasi perdamaian abadi yang dipelajari Han Ruandi sudah terlalu tua, hasil reformasi yang ia pandu dengan anda sudah lama usang. Eksekusi semua yang telah anda pelajari dan serang saya. Saya akan memblokir mereka dengan seni surgawi. Saya sangat mengagumi anda. Setelah anda selamat, kembali dan jawab saudara senior dan junior anda. Petik 2. Mata Mosantong menyala, auranya meledak. Di belakangnya, banyak roda setan muncul, mengambang tegak. Roh primordialnya muncul di depan roda iblis besar, perlahan-lahan berdiri, menjadi lebih dan lebih mengesankan. Ini adalah roh primordial dengan bentuk dewa iblis yang gemuk. Dia memiliki empat lengan, dengan empat pasang mata didahinya dalam satu garis lurus. Banyak pita yang terbentuk dari rune yudu berkibar di segala arah. Menggunakan roh primordialnya untuk mengeksekusi seni surgawinya sementara masih mampu melepaskan kekuatan seni surgawi ke ekstrim, tampaknya memasuki jalan melalui seni surgawi dan melepaskan roh primordialnya, para pemuda memiliki tingkat pencapaian yang luar biasa. Mosantong meraung keras, dan roh primordial setan iblis empat tangan dan delapan mata mengeksekusi teknik bertarung mahakala dan menyerang kinmu. Pada saat ini, kekuatan Dark Mojia Sutra ditunjukkan tanpa menahan diri. Seni surgawi jalur iblis sudah tak terduga aneh, namun Dark Mojia Sutra sebenarnya memiliki sisi yang kuat dan luar biasa. Roh primordial iblis bermata empat dengan tangan empat menggunakan seni ketuhanannya. Itu banyak roda setan bergulir di kinmu mengikuti gerakan keempat lengannya. Selain itu, dalam delapan mata roh primordial dewa iblis, ada juga banyak roda iblis yang terbang di kinmu. Ada rune yudu yang sangat rumit di dalam roda iblis ini, dan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya sangat mengerikan. Kinmu mengangkat tangannya, seni surgawi yang dieksekusi adalah seni surgawi besar dari magnetisme yang Granisi telah didirikan. Di belakang dan di depannya, galaksi mengelilinginya, dan kekuatan magnet meledak bertabrakan dengan kinmu. Kinmu belum memasuki jalan dengan seni surgawi, tetapi Nenesi adalah ahli hebat yang telah memasuki jalan melalui seni surgawi. Dia hanya belajar seni surgawi besar yang digunakan Nenesi untuk memasuki jalan setapak, melaksanakannya dengan mudah. Badai diseduh langsung di halaman Istana Mahakala. Dalam badai, Mos Santong terbang mundur, membanting keras ke pilar tebal dan besar. Mengikuti segera adalah suara tabrakan yang keras. Mos Santong hancur sampai dia terbaring rata di tanah, dan lubang besar yang membentang beberapa meter dalam radius dan kedalaman tiba-tiba muncul di tanah. Kekuatan yang terkandung dalam seni surgawi magnetisme bisa mendistorsi ruang. Itu membentang dan meremas tubuh mayatnya dan roh primordial secara acak, kekuatan yang berbeda bertukar sekitar seketika berkali-kali tak terhitung jumlahnya. Itu luar biasa tak tertahankan bagi Mos Santong, yang berada di dasar lubang, dan dia hampir terkoyak. Kinmu menyebar seni surgawi, dan galaksi yang mengelilinginya menghilang juga. Sambil melangkah menuju lubang besar, dia berkata, Seni surgawi saya tidak seindah milikmu, aku hanya beberapa kali lebih kuat darimu dalam hal kekuatan sihir. Namun, karena Anda memasuki jalan melalui seni surgawi, sulit bagi saya untuk membunuh Anda menggunakan seni surgawi. Sekarang, Anda dapat kembali dan menjawab saudara senior dan junior Anda. Petik 2. Mos Santong berdiri dengan susah payah. Berjalan keluar dari lubang, dia membungkuk ke arah Kinmu. Kinmu sedikit hormat, Anda kurang sedikit dalam rune yudhu Anda, sehingga Anda tidak dapat sepenuhnya mengeksekusi kekuatan rune grit dao yudhu. Petik 2. Mos Santong awalnya akan pergi, tetapi setelah mendengar ini, dia sedikit tersentak dan membungkuk ke arah Kinmu. Beraninya aku mengundang badan Tuhan untuk mencerahkanku. Petik 2. Kinmu menjawab dengan senang, ini bukan masalah besar bagi saya untuk membimbing Anda. Jalankan lagi roh primordial dewa iblis Anda dan manfaatkan teknik bertarung mahakala. Petik 2. Mos Santong melakukan apa yang diperintahkan. Kinmu datang ke sisi roh primordialnya, mencabut beberapa lusin rune grit dao dari roda setan. Pikiran Kinmu bergeser, mengubah kivitalnya sendiri menjadi kivital iblis. Kemudian, dia mengubah struktur rune grit dao ini. Dia menoleh ke arah Mos Santong dan berkata, coba jalankan kembali seni agungmu yang agung. Petik 2. Mos Santong mengeksekusi teknik bertarung mahakala dan langsung merasa seolah-olah kekuatan seni surgawi besarnya telah meningkat 20 hingga 30 persen. Dia heran dan senang, dan dia dengan cepat mencari bimbingan, bertanya, berani saya bertanya, overload body, mengapa Anda membuat perubahan seperti itu? Kinmu melihat sekeliling. Melihat bahwa itu berantakan, dia tersenyum dan berkata, ini terlalu kacau di sini, mari kita cari tempat yang lebih bersih untuk membicarakannya secara perlahan. Petik 2. Mos Santong berjalan bersamanya ke sebuah pavilion di dalam istana. Mos Santong ingin mengeksekusi teknik bertarung mahakalanya lagi, tetapi karena kurangnya kultifasi, ia tidak dapat melakukannya. Kinmu menyempurnakan kualipil vitalitas iblis untuknya dan berkata, setelah Anda mengambil ini, gunakan Dark Mojia Sutra, itu akan membantu Anda memulihkan kultifasi Anda dengan cepat. Petik 2. Mos Santong melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, dan memang, kultifasinya dengan cepat dipulihkan. Dia penuh kekaguman pada Kinmu. Kinmu membimbingnya pada Runegrit Daoyudu, dan Mos Santong merasa bahwa setiap kata yang dikatakannya sama berharganya dengan mutiara. Kekagumannya pada Kinmu semakin bertambah. Dia mengemukakan semua masalah yang dia hadapi dalam kultifasi, dan Kinmu memikirkannya dengan cepat dan mudah memberinya solusi. Mos Santong benar-benar kagum padanya. Mereka berdua berbicara selama setengah hari, dan Mos Santong sudah lama dimenangkan. Dia berdiri dan membungkuk ke arah Kinmu. Reputasi besar Anda benar-benar dibenarkan. Overload body Kin berpengetahuan luas, saya sepenuhnya yakin. Petik 2. Kinmu cepat meraihnya, tersenyum sambil berkata, aku harus berterima kasih juga. Anda dapat kembali untuk melihat saudara senior dan junior Anda sekarang. Petik 2. Mos Santong bingung, tetapi dia merasa bahwa dia seharusnya tidak menyelidiki, jadi dia berbalik untuk pergi. Bepergian melalui beberapa koridor panjang, Mos Santong dengan cepat dihentikan oleh beberapa saudara senior dan juniornya. Dia dengan cepat berkata, dia membimbing saya selama setengah hari, dan seni surgawi saya bahkan lebih sempurna sekarang daripada sebelumnya. Setelah beberapa saat, sebuah suara yang dipenuhi dengan amarah dapat terdengar, dan berteriak, Tuan tubuh Kin perdamaian abadi, Anda menggertak saudara junior saya, saya di sini untuk membalas dendam untuknya. Kinmu berdiri, tersenyum ketika berkata, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Makhluk yang tinggi dan kokoh dari ras iblis yang bergegas dengan langkah lebar menempatkan tangannya di pinggul, mencibir. Murid Mahakala, Suetai Dou. Kinmu tersenyum sedikit. Saudara Suet, dengan siapa kamu memasuki jalan itu? Suetai Dou menjawab dengan dingin, aku memasuki jalan setapak dengan pisau iblis. Petik 2. Kinmu mengungkapkan ekspresi bermasalah. Aku belum memasuki jalan dengan keterampilan pisau. Bagaimana dengan ini? Broter Suet dapat mengeksekusi seni surgawi yang Anda gunakan untuk memasuki jalan, dan saya akan membalas dengan teknik pisau. Petik 2. Suetai Dou menatapnya dengan mata melebar, tiba-tiba tersenyum lebar. Setelah kamu mengalahkanku, apakah kamu juga akan membimbingku sedikit? Di aula utama Istana Mahakala, Mahakala duduk di kursi utama, minum teh dengan santai. Suara keras dari seni surgawi meledak sebentar-sebentar bisa didengar oleh telinganya. Di depannya, kolam hitam besar muncul. Kolam itu seperti cermin, dan itu mengungkapkan adegan yang tepat dari Kinmu melawan muridnya dengan sangat jelas. Sudut pandang juga bisa disesuaikan sehingga dia bisa mengamati setiap sisi seni surgawi kinmu. Mahakala, meskipun dia membimbing murid-muridmu, pada kenyataannya, dia mempelajari darkmojia sutramu secara rahasia. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara yang terdengar mudah tertawa. Tidak mungkin kamu benar-benar tidak tahu. Mahakala meletakkan cangkir tehnya, sedikit mengernyit, kegelapan di matanya muncul. Kami mencoba untuk melihat jalannya, keterampilan, dan seni surgawi, namun ia mencoba untuk belajar seni pamungkasku dari para muridku. Bisakah benar-benar ada tubuh Tuhan di dunia? Petik 2. Mengenai badan Tuhan, sudah lama dibicarakan. Petik 2. Suara muda dalam gelap semakin dekat. Kembali di tahun pertama Dragon Hunt, sudah ada rumor dari Overlord Body. Overlord Body Kin ini benar-benar sangat tangguh. Murid-muridmu ini telah mendapatkan bimbingannya, tetapi dia juga akan dengan cepat mengetahui darkmojia sutramu. Petik 2. Mahakala memberikan senyuman yang tidak cukup senyuman, menjawab, namun, dia berpikir bahwa aku menggunakan murid-muridku untuk menghadapinya. Dia tidak menyadari bahwa itu, pada kenyataannya, kamu yang akan saya gunakan untuk berurusan dengannya. Rencananya melawan mojia sutra saya hanya membuang-buang usahanya. Dia sebenarnya telah membantu saya membimbing murid-murid saya. Petik 2. Pria muda itu berjalan keluar dari kegelapan sepenuhnya dan menatap sosok kinmu di dalam kolam hitam dengan penuh minat, tersenyum. Kamu tua dan licik, itu sebabnya kamu bisa bertahan hidup dari saman kuno sampai sekarang. Petik 2. Wajahnya bersinar, dan dia tampak persis seperti yang mulia Yu, lan yutian, sedikit lebih tipis. Yang mulia Yu ini tertawa. Jika kamu membiarkannya terus bermain, mojia sutra kamu akan sepenuhnya terungkap kepadanya. Jika itu terjadi, mojia sutra Anda akan menjadi tidak berharga. Petik 2. Mahakala memanggil seseorang untuk datang, memberikan perintahnya dengan nada pelan, dan orang itu dengan cepat pergi. Kamu mencari tentang teknik tahta kaisar, apakah kamu tidak lama ingin mendapatkan mojia sutra saya? Mahakala tersenyum. Ini adalah kesempatan bagimu. Jika kamu mengalahkannya, aku akan memberimu mojia sutra. Yang mulia Yu menatap kinmu di dalam kolam hitam. Tidak ada orang di sekitar kinmu sekarang. Di dalam kolam hitam, kinmu benar-benar mengeksekusi dark mojia sutra, dan ada banyak roda hitam berputar di belakangnya. Setelah itu, roda hitam menjadi lebih dan lebih terkonsentrasi, dan mereka benar-benar berubah menjadi matahari hitam besar, tampak mirip dengan matahari hitam Mahakala sendiri. Bahkan kulit di wajah Mahakala mulai berkedut tak terkendali saat dia menatap lurus ke arah kinmu di dalam kolam. Pada saat ini, kinmu di dalam kolam tampaknya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah mereka, memenuhi pandangan mereka. Yang mulia Yu yang palsu itu tercengang. Dia menyaksikan air hitam naik dari kolam, secara bertahap berubah menjadi bentuk kinmu di depan mereka. Kinmu melangkah maju, berjalan keluar dari kolam hitam. Air hitam di tubuhnya mundur seperti minyak hitam, dan dengan cepat menghilang. Mahakala, pembantu yang kamu undang ada di sini. Minyak hitam di tubuhnya benar-benar menghilang, dan dia mengungkapkan senyum ketika dia memandang ke arah Mahakala dan yang mulia Yu yang palsu. Mereka berdua menatapnya dengan intens, tidak bisa memastikan apakah kinmu yang keluar dari air hitam itu asli atau palsu. Tiba-tiba, dari luar istana terdengar suara kinmu. Dia tertawa dan berkata, sejak dia tiba, silakan. Keduanya terkejut. Mereka menyaksikan kinmu di depan mereka memberikan senyum aneh sebelum pingsan dan berubah menjadi genangan minyak hitam. The Overlord Body adalah ketidakpastian yang misterius. Kamu harus hati-hati. Mahakala melanjutkan dengan sungguh-sungguh, aku belum pernah melihat makhluk seram ini. Dia bahkan lebih jahat dari para dewa iblis. Petik 2. Bab 866 banding 866. Mahakala, kamu telah dipukuli sampai kamu kehilangan semangat akutmu. Setelah bersembunyi di batas bawah begitu lama, Anda tidak tahu betapa mengerikannya surga selestial saat ini. Petik 2. Yang mulia yu, tersenyum sedikit, berjalan keluar dari istana. Tubuhku ini adalah penggabungan kecerdasan langit surgawi dari sejuta tahun terakhir, itu adalah senjata paling kuat. Di masa depan, surga selestial akan bergantung pada senjata seperti itu untuk membersihkan langit dan bumi, membersihkan alam semesta, menebas semua racun iblis dan mencapai alam tak dikenal yang hanya bisa kau inginkan dalam hidupmu tetapi tidak pernah tercapai. Petik 2. Ekspresi mahakala menjadi gelap dan dia mendengus dingin, berdiri untuk mengikutinya. Di masa depan, akan ada 10 dewa besar yang akan memerintah alam semesta dan memerintah masing-masing dunia, terlepas dari apakah itu yudu atau suandu, yuandu, atau ruins of ends. Semua tempat ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk memberontak, tidak akan ada kemungkinan bagi mereka untuk dapat memberontak atau melawan langit surgawi. Suara, yang mulia yu, mengandung kekuatan mi yang mencengkeram hati orang, pada saat itu, tidak akan ada lagi yang disebut reformasi, karena semua teknik dan keterampilan, semua seni surgawi, semua seni surgawi, semua dao besar, akan terkandung di dalam tubuh ini. Tidak peduli bagaimana para dewa dan makhluk masa depan yang tak terhitung banyaknya mencoba untuk menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan mereka, mereka tidak akan dapat melampaui pengetahuan yang terkandung dalam tubuh ini. Mereka akan dengan sangat sedih menemukan bahwa semua upaya yang telah mereka lakukan, semua reformasi, akan berada dalam kendali tubuh ini. Di masa depan, dia mengungkapkan senyuman, bagi yang ambisius, itu akan menjadi masa depan yang sangat pesimistis dan tanpa harapan. Bagi mereka yang seperti kita yang memegang kekuasaan, kita akan memiliki masa depan yang bebas dari kekhawatiran. Petik 2 Mahakala merasakan getaran besar di hatinya, berbicara dengan suara rendah, masa depan yang tak bernyawa. Dia bahkan sedikit takut dengan situasi masa depan yang dia bayangkan. Coba bayangkan untuk sementara waktu, bahwa dalam waktu dekat, akan ada 10 yang terkuat, yang mulia Yu, memegang kekuatan terkuat sepanjang masa, melayang tinggi di langit berbagai dunia di alam semesta, menekan segala sesuatu. Wajah mereka akan seperti inkarnasi fisik dari surga Widao, mata mereka seperti matahari dan bulan, tubuh mereka lebih kuat dan lebih tangguh daripada senjata apapun di dunia, dan besarnya kekuatan sihir mereka akan lebih tak terbatas daripada lautan dunia bawah. Mereka akan melayang di atas matahari, bulan dan bintang-bintang, bahkan di atas galaksi, ketika langit dan bumi berputar mengelilingi mereka. Di dunia ini, para dewa kuno telah jatuh, orang-orang biasa tidak penting, terlepas dari ras dewa, ras iblis atau ras manusia, semua akan tampak seperti semut, dan semuanya akan berada di bawah pengawasan dan kendali dari 10 dewa yang gigi ini. Masa depan yang mengerikan seperti apa itu? Semoga hari ini tidak akan pernah datang. Mahakala menenangkan diri, menyusul Celestial Yu Yang Mulia. Yang Mulia Yu, berjalan keluar dari istana, Kinmu meregangkan tubuhnya di depan istana, melakukan segala macam peregangan yang tampaknya mustahil bagi orang normal. Yang Mulia Yu, tersenyum sedikit, memperhatikannya meregangkan otot dan tulangnya. Setelah waktu yang singkat, Kinmu menoleh untuk melihat Mahakala, mengungkapkan senyum, Mahakala, apakah orang ini adalah makhluk kuat yang telah Anda undang? Setelah mengalahkannya, apakah pertaruhan antara kita akan berlaku? Petik 2. Mahakala menganggup, menjawab dengan sungguh-sungguh, iya. Jika Anda mengalahkannya, para penguasa langit 316 akan siap membantu Anda. 316 orang bodoh itu, aku akan membiarkanmu mengambilnya dengan bebas. Saya tidak akan ikut campur lagi, tetapi saya juga tidak akan menyerahkan surga utara. Petik 2. Kinmu tertawa terbahak-bahak, saya ingin meletakkan fakta hitungan bumi dengan Anda, namun Anda terlalu yudhu, ada terlalu banyak celah dalam fakta hitungan bumi, hitungan bumi terlalu sederhana, dia tidak tahu bagaimana caranya mengatasinya. Jika aku meletakkan fakta kaun bumi kecil bersamamu, hitungan bumi kecil mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Jadi, saya hanya bisa mengandalkan Anda menepati janji Anda. Petik 2. Yang mulia Yu, tersenyum kecil, anak muda, kamu tidak harus mempertimbangkan semua ini, karena kamu tidak bisa menang. Anda adalah satu-satunya tubuh Tuhan yang dikabarkan, tetapi tubuh saya ini, adalah raja dari semua badan Tuhan, hanya ada satu dari itu dalam jutaan tahun. Petik 2. Kinmu tertawa pelan, mundur selangkah, tubuhnya sekarang tersembunyi di kegelapan di luar istana, hanya dua baris gigi putih salju yang mengambang di udara yang bisa dilihat. Gigi putih bersih yang mengambang di udara terbuka dan tawa Kinmu bisa didengar, saudara ini, tolong. Saudara, kamu memanggilku kakak. Petik 2. Yang mulia Yu, tidak bisa menahan senyum, mengambil satu langkah ke depan dan berjalan ke dalam kegelapan, dia tertawa, betapa kurang ajarnya. Petik 2. Dalam kegelapan, sinar lampu tiba-tiba meledak ke depan, Kinmu dan, yang mulia Yu, ini sudah mulai bertukar pukulan. Seni surgawi mereka menyapu kegelapan dari lingkungan istana Mahakala dalam sepersekian detik, mengungkapkan planet besar di belakang istana. Permukaan tubuhnya berwarna-warni dan tampak sangat kasar. Di sekeliling istana Mahakala, banyak dewa dan setan yang besar dan mengjulang tinggi, seolah-olah mereka ditempa dari meteorit, berdiri tegak dalam kegelapan, tampak seperti segala macam gunung kokoh yang aneh dan tetap tak bergerak, yang memungkinkan seni surgawi dari keduanya berbenturan. Terhadap permukaan kulit mereka. Efek samping dari Kinmu dan seni surgawi yang mulia Yu ini membangkitkan angin kencang dengan kecepatan angin yang sangat kencang sehingga dimanapun ia melintas dan bergesekan dengan udara, ada kilatan petir dan gemuruh guntur. Ketika badai bertiup melewati tubuh para dewa dan setan ini, itu sebenarnya menyebabkan api besar dari gesekan, membakar kulit para dewa dan setan ini terbakar, itu seperti api padang rumput. Ada 316 dewa dan setan, mereka adalah penguasa 316 surga di utara. Kemampuan mereka jauh melampaui para dewa dan iblis lainnya, mereka luar biasa hebat, dan sebagian besar makhluk dari alam ibu kota Giok, bahkan jika mereka berada di pusat bentrokan Kinmu dan seni surgawi celestial yang mulia Yu, mereka juga tidak terluka. Pertempuran ini menyangkut nasib dan masa depan mereka, sehingga mereka harus menyaksikan secara pribadi kemenangan atau kekalahan dari pertempuran ini. Di dalam istana Mahakala, Mos Santong, Suetai Dou dan murid-murid Mahakala lainnya dengan cepat berjalan keluar, melihat ke arah kegelapan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Dalam kegelapan, semua berbagai seni surgawi grid-dow yang mulia Yu dieksekusi dengan mudah, salah satu seni surgawi yang ia eksekusi tampaknya adalah seni surgawi besar yang bisa memasuki jalan. Seolah-olah dia menguasai setiap jalur, keterampilan, dan seni surgawi di dunia, dan dia telah memahami setiap sistem jalur, keterampilan, dan seni surgawi hingga tingkat memasuki jalan. Memasuki jalan, ada juga perbedaan tingkat, praktisi seni surgawi dan para dewa dan setan menggunakan surga untuk membedakan tingkat memasuki jalan. Mampu memahami satu keterampilan seni surgawi untuk memasuki jalan, itu adalah surga pertama, memahami keterampilan kedua seni agung-agung untuk memasuki jalan, itu adalah surga kedua. Grid Daos yang berbeda memiliki surga dengan level yang berbeda. Misalnya Swat Dao, catatan pedang Dao yang paling kuat dibuat oleh Kaisar Pendiri, dikabarkan bahwa pedang pendiri Kaisar memiliki 33 tingkat surga, ia adalah satu-satunya dari masa lalu yang hadir, dan bahkan sampai sekarang, tidak ada yang berhasil memecahkan rekornya. Dengan demikian surga selestial Kaisar Pendiri memiliki 33 tingkat surga, langit selestial kemudian dibangun di atas langit ke-33. Kemudian ada juga Dao Buddhisme, catatan terkuat Dao Buddhisme adalah dari Buddha Brahma, ada 20 surga dari alam Buddha, dan dikabarkan bahwa 20 surga terbentuk dari Grid Daonya. Dan ada juga Dao Dao, Dao Iblis Mahakala juga telah mencapai tingkat yang tak terduga, persis berapa banyak tingkat surga yang telah dicapai dalam memasuki jalan, Mahakala belum pernah menyebutkannya sebelumnya. Namun, sebelumnya ketika Kaisar Agung dari jalur Beladiri, salah satu dari empat guru surgawi besar dari Founding Emperor datang, Mahakala telah mengeksekusi total 17 keterampilan seni surgawi agung yang dapat memasuki jalan, mengakibatkan kerugian di kedua ujungnya. Sebagai murid Mahakala, Mos Santong, Sue Taido dan yang lainnya beruntung bisa melihat pertempuran itu. Saat itu, beberapa saudara junior di antara mereka belum memasuki jalan, namun karena mereka telah melihat bahwa pertempuran mereka berhasil memasuki jalan dalam satu jalan, memperoleh pencapaian luar biasa. Kesempatan untuk menghadapi pertarungan antara dua individu kuat Kaisar Tahta Besar adalah satu yang hanya bisa didapat dengan keberuntungan. Namun, yang benar-benar membuat mereka heran adalah bahwa pemuda yang diundang Mahakala benar-benar dapat melaksanakan seni surgawi Grid Dao, dan terlepas dari tingkat langit mana seni surgawi agung berada, ia dapat mengeksekusinya dengan mudah, itu sangat menakjubkan. Ini adalah sesuatu yang seharusnya mustahil, namun itu benar-benar terjadi di depan mata mereka. Untuk Grid Dao serupa, seperti Heavenly Dao, dia bahkan bisa mengeksekusi semua 49 jenis seni surgawi yang memasuki jalan tanpa pengulangan. Dia bahkan bisa menjalankan 58 jenis seni surgawi yang memasuki jalan untuk Grid Dao of Magnetism Ibu Bumi. 360, berbagai jenis seni surgawi yang memasuki jalan menyilaukan mata mereka. Bagi mereka seperti Mo Santong, tingkat memasuki jalan dibedakan oleh langit yang berbeda. Namun, bagi makhluk kuno langit surgawi, yang disebut tingkat surga memasuki jalan hanyalah nomor seri seperti Dao 1, Dao 2, Dao 3, dan sebagainya. Dari makhluk hidup dari batas bawah, ada banyak praktisi seni surgawi yang terlatih dengan susah payah untuk bisa memasuki jalan. Mereka memeras otak mereka dengan keras, mengejarnya dengan giat. Namun, orang-orang yang luar biasa cerdas ini tidak akan bisa berharap untuk leluhur Dao dari Sekte Dao untuk benar-benar merestrukturisasi hampir semua dewa kuno dan Dao besar dari para dewa kuno sebagai aljabar, mengubahnya semua menjadi pengetahuan, dan menjadikannya tiba-tiba mudah memasuki jalan. Apa yang membuat Mo Santong dan yang lainnya bahkan lebih terkejut adalah bahwa Kin Mu telah berhasil memblokir semua itu. Tidak peduli berapa banyak tingkatan surga dari seni surgawi yang dieksekusi, yang mulia Yu, Kin Mu telah memblokir masing-masing dan setiap dari itu, bahkan mampu membalas. Dalam kegelapan, sinar cahaya meledak tanpa henti, sosok Kin Mu dan Celestial Venerable Yu juga bisa sebentar-sebentar terlihat dalam gelap. Pada satu saat pukulan mereka berbenturan, dan pada saat berikutnya mereka bisa muncul kembali seratus mil jauhnya. Dalam sekejap ini mereka mungkin berada dalam pertempuran jarak dekat, saling bertarung secara fisik berbahaya. Pada saat berikutnya mereka mungkin terpisah seratus mil, meledakkan seni surgawi yang hebat, dan dengan bentrokan seni surgawi mereka, itu akan meledak di pusat dengan kecemerlangan ekstrim. Tiba-tiba, mereka berdua muncul di kepala Dewa Setan berkepala empat yang berdiri dalam kegelapan. Dewa Setan memiliki empat kepala, dan mereka semua ditutupi dengan rambut hitam yang setebal pohon. Kin Mu dan Yang Mulia Yu, masing-masing berdiri di ujung rambut, meremas rambut Dewa Iblis sampai sedikit bengkok. Kin Mu menekan jari-jari pedang di kedua tangannya dan pelet pedangnya tiba-tiba terbuka, berubah menjadi banyak pedang terbang yang melakukan perjalanan cepat melalui hutan rambut Dewa Iblis, terbang menuju Yang Mulia Yu, dari bawah ke atas dengan niat membunuh. Yang Mulia Yu, memancarkan sinar magnetisme surgawi, dan di atas kepalanya melayang-layang galaksi dan rasi bintang. Di antara bintang-bintang, sinar magnetisme surgawi terhubung dan menghisap semua pedang terbang dengan swash, memakukannya ke bintang-bintang. Yang Mulia Yu, menggosok telapak tangannya, galaksi bergeser ke atas, berputar dan terbang menuju Kin Mu. Dalam sekejap itu berubah menjadi formasi konstelasi besar yang menenggelamkan Kin Mu. Banyak helai rambut tebal di kepala Dewa Iblis terkoyak oleh formasi besar, helai rambut meneteskan darah Iblis di ujungnya dan melayang ke udara. Tiba-tiba, matahari Iblis terbit dari pusat formasi rasi bintang besar, menodai semua bintang dalam sepersekian detik, dan tidak ada lagi cahaya di matahari dan bulan. Kin Mu melepas daun willow di jantung alisnya, matahari hitam muncul di belakang kepalanya, dan dia menerobos formasi konstelasi besar. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menumbuhkan dua kepala lagi, sekarang dia memiliki tiga kepala dan sembilan mata. Kin Mu berdiri di helai rambut terakhir dari Dewa Setan berkepala empat, tubuhnya berputar seperti gasing berputar. Swash! Sinar surgawi dari sembilan matanya menembus sekelilingnya, membelah bintang-bintang dan rambut tebal Dewa Iblis yang melayang di udara. Yang mulia Yu, melompat ke udara, menghindari serangan ini. Langkah kakinya bergerak dengan cepat, mendarat di bulu mata-mata kiri salah satu kepala Dewa Iblis ini. Detik berikutnya, Kin Mu muncul di bulu mata-mata kanan Dewa Iblis. Dewa Setan berkepala empat itu membelalakan matanya, bola matanya bergulir ke bawah untuk menatap mereka, tetesan keringat besar muncul dari dahinya dan setetes keringat seukuran bukit kecil bergulir di jembatan hidungnya, menggantung ujung hidungnya. Pada sepersekian detik bahwa seni divine Kin Mu dan surgawi Yu meledak, Dewa Iblis akhirnya tidak bisa menahan dan menutup matanya. Ketika dia membuka kembali matanya, Kin Mu dan yang mulia Yu telah meninggalkan matanya dan sekarang berada di bahu Dewa Iblis raksasa lainnya, bertarung dari bahunya ke daun telinganya yang besar. Daun telinga Dewa Iblis itu sangat panjang, mereka berdua berdiri di daun telinganya, tubuh mereka sejajar dengan tanah saat mereka bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Kin Mu mengeksekusi jalur bela diri seni surgawi yang besar sementara, yang mulia Yu, memiliki naga sejati melingkar di sekujur tubuhnya, mengeksekusi sepenuhnya daun besar Dewa Timur King Long. Sebuah kecelakaan besar bergema dan Dewa Iblis dengan daun telinga panjang tidak bisa membantu tetapi memiringkan kepalanya, menepuk telinganya. Pada saat ini, Kin Mu dan Celestial Venerable Yu sudah meninggalkan daun telinganya, mendarat di atas pita beraneka warna yang melingkari Dewa Iblis wanita lainnya. Keduanya berlari seolah-olah mereka terbang di pita, beberapa mil terpisah. Seni surgawi mereka selalu berubah saat mereka saling serang dengan hiru pikuk. Bola mata Dewa Iblis perempuan berguling-guling dengan panik, mencoba melihat situasi pertempuran keduanya yang ada di pita di belakang punggungnya, namun dia tidak dapat melihatnya. Tiba-tiba, mereka berdua mengikuti jalur pita dan berubah saat mereka bergerak. Mereka melintas di depan dadanya, Kin Mu terganggu saat dia melihat ke arah itu dan terlempar keluar dengan pukulan dari Yang Mulia Yu, mematahkan tulangnya dan mematahkan tendonnya. Dewa Iblis perempuan tidak bisa menahan diri dan terkikik, kedua puncaknya gemetar tanpa sadar. Yang Mulia Yu, tidak bisa menahan diri dan menoleh untuk melihatnya, dan dia dipukul di kepala dengan pukulan tiba-tiba dari pisau, mendarat di tengah puncak. Sosok keduanya menghilang lagi, pada saat berikutnya mereka muncul kembali di tengah dua dewa setan, masing-masing memuntahkan darah dan saling menatap dengan intens. Hanya mengandalkan kekuatan tubuh jasmani ini, aku tidak bisa menjatuhkanmu. Petik dua. Yang Mulia Yu, mengungkapkan ekspresi kekaguman, sambil tersenyum, sepertinya hanya dengan menggunakan jalur, keterampilan, dan seni surgawi saya sendiri, saya dapat membawa Anda. Mahakala, lawanmu ini benar-benar sesuatu, menggunakan Dark Mojia Sutra kamu untuk menukar aku bertarung untukmu, kamu juga tidak akan kalah. Petik dua. Di kejauhan, Mahakala mendengus menanggapi, Kinmu menahan nafas dengan penuh perhatian, harta iblis jalan iblis di dalam tubuhnya dibuka satu per satu, harta surgawi dari jalan dewa dan harta surgawi dari jalan iblis bergabung menjadi satu. Bab 867. Yang Mulia Yu, tidak memanfaatkan kemampuan penuhnya, tetapi juga, dia juga tidak. Tujuan Kinmu adalah untuk memaksa, Yang Mulia Yu, untuk memanfaatkan kemampuan penuhnya. Dia ingin melihat apakah orang di belakang, Yang Mulia Yu, adalah salah satu dari sembilan Yang Mulia dari masa lalu. Bahkan jika orang ini bukan salah satu dari sembilan Yang Mulia Surgawi, Kinmu masih bisa mengamati pencapaian kultifasinya melalui seni surgawi. Ketika Kinmu mengalahkan, Yang Mulia Yu, sebelumnya, bahkan dalam kematian, bahwa, Yang Mulia Yu, tidak menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya karena dia tidak mau mengungkapkan identitas aslinya. Yang Mulia Yu, ini, bagaimanapun, dimaksudkan untuk mengeksekusi seni pamungkasnya sendiri, sesuatu yang sangat diantisipasi Kinmu. Dalam surga selestial, ada beberapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tubuh jasmani yang mulia Yu, dan untuk dapat mengendalikan tubuh jasmani dan pergi ke batas bawah hanya pemimpin atau dalang dari aliansi surga yang memenuhi syarat. Kinmu ingin melihat betapa hebatnya makhluk ini yang mengendalikan langit surgawi bisa. Dalam tubuhnya, teknik overload Bodhi Tree Elixir sudah beredar dengan kekuatan penuh, menghubungkan ke-14 harta surgawi bersama-sama. Sungai selestial sangat luas dan melewati hidup dan mati, makhluk surgawi, tujuh bintang, enam arah, lima elemen, dan embryo roh, berputar dan mengalir melewati suandu, memasuki harta surgawi dari jalan iblis, 14 harta surgawi yang bergabung menjadi satu. Roh primordial Kinmu menyatukan dewa dan iblis, dan overload Bodhi Tree Elixir tekniknya telah menggabungkan semua kekuatannya menjadi satu. Roh primordialnya berdiri tegak di atas sungai selestial, siap untuk meledak dengan semua kekuatannya dan semua potensinya kapan saja. Ini akan menjadi serangan paling kuat sepanjang hidupnya. Kegelapan yang mengelilingi istana mahakala kembali, membanjiri Kinmu dan yang mulia yu. Tiba-tiba, ada suara keras dari belakang istana. Bintang raksasa itu terbelah, dan sebuah lembah panjang muncul, membentang melalui kedua sisi planet ini. Lembah itu terus membelah ke samping, gunung-gunung mundur, dan lautan surut. Lembah itu tumbuh semakin besar, semakin luas, semakin lebar, memperlihatkan bola mata yang tak terbayangkan. Mata iblis yang sangat besar melihat ke dalam kegelapan, menunggu, yang mulia yu, dan Kinmu untuk bergerak dalam kegelapan, itu sangat mengantisipasi pertempuran ini. Mata ini adalah mata tubuh mahakala yang sebenarnya. Mahakala yang muncul sebelum semua orang bukanlah tubuh aslinya. Bagaimanapun, dia adalah dewa iblis pertama, dan tubuh aslinya terlalu kolosal. Jika dia menunjukkan tubuh aslinya, bahkan para dewa dan setan tidak akan bisa melihat seluruh wujudnya dengan jelas. Karena itu, mahakala menggunakan tubuh palsu untuk muncul di hadapan semua orang, menyembunyikan tubuh aslinya dalam kegelapan. Ketika Kinmu datang ke istana mahakala, setelah tinggal di sana selama beberapa waktu, dia berjalan ke dalam kegelapan. Mencari-cari di sekitar kegelapan, dia merasakan hal yang sangat menakutkan dalam kegelapan dan kemudian kembali ke istana sambil tersenyum. Pada saat itu, dia sudah merasakan bahwa mahakala yang asli bersembunyi di dalam kegelapan. Mengetahui bahwa dia tidak bisa pergi, dia memutuskan untuk dengan senang hati berbalik dan kembali ke istana. Dalam kegelapan, getaran keras muncul. Seolah-olah seluruh ruang terus bergetar puluhan ribu kali, dan semua orang yang berdiri di depan istana tidak dapat mencapai pijakan yang stabil. Ini bukan karena bentrokan seni surgawi Kinmu dan surgawi Yu, itu adalah energi yang meledak dari aktifasi seni surgawi, surgawi Yu mulia. Sulit membayangkan bahwa tubuh rilem jembatan surgawi sebenarnya mampu mengandung kekuatan yang begitu besar dan tak terbatas di dalamnya. Dalam kegelapan, Kinmu berada di pusat remor. Seni surgawi-surgawi yang mulia Yu bagaikan malapetaka langit dan bumi yang meledak, membawa serta amarah tanpa batas untuk menghukum semua pengkhianatan dan penyesatan dunia ini. Kinmu juga meledak dengan ama, tidak ada lagi pikiran atau ide lain di benaknya. Kidan darahnya seperti gelombang kejam, rasanya seperti semangat zaman yang membakar Kidan darahnya, sangat kuat, seperti nyala api pada minyak mendidih. Dia berlari ke depan dengan panik, secepat bayangan yang berkedip-kedip. Kecepatannya sangat cepat sehingga Kidan darah yang seperti lautan luas hampir tidak bisa mengejar sosoknya. Dia mengangkat lautan besar Kidan darah dan berdiri tegak, seolah-olah itu adalah sebuah spanduk yang telah diwarnai dengan darah. Gelombang lautan Kidan darah ini bergemuruh tanpa henti, mengeluarkan bunyi guntur. Pelet pedang di tangannya berubah menjadi pedang yang tak tertandingi dan menusuk ke arah dewa yang marah dalam kegelapan. Sebelum Istana Mahakala, Mos Santong, Suetai Dou, dan yang lainnya memandang ke kegelapan menuju Kin Mu dan Yang Mulia Yu, namun, mereka tidak dapat melihat apapun. Kegelapan telah menghalangi penglihatan mereka. Para dewa dan iblis yang gigih lainnya dalam kegelapan menyapu sekeliling, mencoba untuk melihat pertempuran ini dengan jelas. Tatapan mereka seperti obor, seperti pilar cahaya yang mengiris kegelapan, namun mereka masih hanya bisa melihat serpihan pemandangan, hanya menangkap pemandangan sosok-sosok yang melintas di masa lalu dan penampakan-penampakan seni surgawi yang terus-menerus meledak. Kin Mu dan Yang Mulia Yu, terlalu cepat, dan sekitarnya dikelilingi dalam kegelapan, tidak ada banyak tempat yang bisa dijangkau oleh pandangan mereka. Tiba-tiba, semuanya tenang. Apakah itu berakhir? Salah satu penguasa langit bergumam. Pada saat ini, beberapa ratus mil jauhnya, ledakan seni surgawi menyapu mereka. Semua orang memandanginya dengan cemas. Tatapan mereka baru saja mendarat di sana, namun Kin Mu dan Yang Mulia Yu sudah lenyap, meninggalkan puncak gunung yang telah terpecah. Mereka menyaksikan saat puncak jatuh, menabrak lembah dengan bunyi gedebuk. Setelah itu, suara keras lain dari seni surgawi meledak datang dari seratus mil jauhnya. Lebih dari tiga ratus penguasa langit buru-buru berbalik untuk melihat ke arah itu, banyak pilar cahaya menerangi area itu. Tubuh Kin Mu digantung di puncak gunung, tiga kepala dan enam anggota tubuhnya telah dipukuli dan rusak tidak dapat diperbaiki. Yang Mulia Yu membungkuk ke arahnya dan puncak gunung meledak. Kin Mu tertiup ke ujung puncak, di mana dia tidak bisa dilihat lagi. Sosok, Yang Mulia Yu cepat lenyap juga. Akhirnya, mereka merasakan gelombang seni surgawi lainnya. Ketika tatapan lebih dari tiga ratus penguasa langit bersinar ke arah itu, cahaya pedang di tangan Kin Mu telah mencapai lebih dari selusin mil. Itu tidak tampak seperti pedang, itu lebih menyerupai pilar yang hampir satu yard lebarnya dalam radius. Pedang itu menabrak, Yang Mulia Yu menyapu pinggang gunung. Gunung itu patah menjadi dua di pinggang, namun puncaknya tidak jatuh. Ini karena kecepatan pedang Kin Mu begitu cepat sehingga meskipun puncaknya dipersingkat oleh sepotong, masih mendarat datar di tubuh gunung. Penguasa langit semuanya eksistensi teratas di antara para dewa dan setan, dan dengan demikian, ketika tatapan mereka menerangi daerah itu, mereka dapat melihat pilar pedang di tangan Kin Mu dengan sangat jelas untuk apa itu. Itu sebenarnya bukan pilar pedang, itu adalah pilar yang terbuat dari banyak pedang terbang yang bergerak yang masing-masing menjalankan keterampilan pedang yang berbeda dan melompat-lompat dalam dengan cara yang aneh. Melihat dari jauh, sepertinya Kin Mu telah mengambil pilar yang panjangnya puluhan mil. Yang Mulia Yu tampak seperti dia telah dihancurkan oleh pilar pedang, tetapi dalam kenyataannya, dia memblokir lampu pedang yang tanpa henti menusuk ke arahnya dari dalam pilar pedang. Dia telah menerima puluhan tusukan pedang dan dia menunjukkan ekspresi takjub di matanya. Dia telah membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu, tetapi karena jarak mereka, mereka tidak dapat mendengar apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan sebenarnya? Para penguasa langit merasa bingung. Kegelapan muncul lagi dan Kin Mu dan Yang Mulia Yu menghilang di dalam. Ketika gelombang seni surgawi muncul lagi, telapak tangan surgawi Yu di mana tiga jari telah putus menekan wajah Kin Mu. Dia menghancurkannya dengan kejam ke danau besar di dalam kegelapan. Air di danau itu pecah, dan hampir semuanya dikirim terbang ke udara. Seolah-olah sebuah meteor telah menabrak permukaan danau. Beberapa ratus tatapan menatap ke arah itu. Di dasar danau, Tin Ju, Yang Mulia Yu, seperti badai berapi-api, menghancurkan Kin Mu saat dia dengan panik menumbuknya. Tanah di sekitar danau terus menerus retak. Celah itu mencengangkan, mencapai kedalaman beberapa meter dan terus tumbuh lebih dalam. Tiba-tiba, Yang Mulia Yu, melompat ke udara seperti angsa yang terkejut, nyaris menghindari gerbang hitam pekat. Saat dia menghindari pengaruh gerbang surga ini, sinar cahaya pedang menembus keluar dari gerbang. Ada sesosok yang berdiri di tengah gerbang, yang telah dipukuli hingga tidak bisa dikenali lagi. Yang mengejutkan, itu adalah Kin Mu. Pedang itu menusuk langsung ke jantung alis, Celestial Venerable Yu. Yang Mulia Yu, melambaikan tangannya untuk membelah pedang, sebenarnya menggunakan telapak tangannya untuk mematahkan pedang suci dengan kekuatan kasar belaka. Keduanya menghilang lagi. Ketika mereka berdua muncul kembali, Kin Mu melarikan diri, mencoba melarikan diri dari kekuatan mengerikan di belakangnya, mengenakan ekspresi teror di wajahnya. Namun, banyak cahaya bintang tiba-tiba muncul di hadapannya, menjerat bersama menjadi rantai. Kin Mu terkejut, dan dia berlari melalui jaring rantai yang dibentuk oleh cahaya bintang. Dia tiba-tiba dicacah menjadi beberapa ratus keping, dan bahkan kepalanya terjatuh. Tubuh Tuhan telah hilang. Lebih dari 300 penguasa langit semuanya menghela nafas lega dan mengungkapkan senyum. Fakta kaun bumi kecil juga bisa dibatalkan sekarang. Petik 2 Pada saat ini, mereka melihat bahwa beberapa ratus keping Kin Mu telah tumbuh tangan dan kaki dan berjalan di mana-mana. Saat mereka berlari, mereka benar-benar bergabung kembali, membentuk Kin Mu yang lengkap. Para dewa dan iblis dari surga utara menyaksikan pemandangan ini dengan linglung, dan mereka sedikit bingung. Tubuh abadi. Mata setan besar di belakang istana mahakala terkejut. Bukankah sudah lama hilang setelah menghilangnya Crimson Emperor? Bagaimana mungkin masih ada seseorang yang bisa berkultivasi ke tingkat yang sama dengan Crimson Emperor? Petik 2 Di belakang Kin Mu, banyak pedang terbang pecah dari tanah. Menyerupai pedang pegunungan dan hutan pedang, mereka menerobos seni surgawi yang mengejarnya. Kin Mu berbalik dan mengangkat ke enam tangannya tinggi-tinggi. Pedang pegunungan dan hutan pedang bangkit, bergemuruh, mengikuti petunjuk ke enam lengannya dan membelah seperti yang mereka lakukan. Salah satu lengan yang mulia Yu dipotong dan dia mundur ke belakang, keduanya menghilang ke dalam kegelapan lagi. Kali ini, untuk waktu yang lama, tidak ada suara yang terdengar dan tidak ada gelombang dari seni surgawi. Para penguasa langit yang mengelilingi istana semua memusatkan pandangan mereka, banyak pilar cahaya meledak melalui kegelapan saat mereka mencari di sekitar. Namun, kegelapan yang menyelimuti istana mencapai ribuan mil di sekitarnya. Bahkan mengingat kekuatan tatapan mereka, mereka masih tidak dapat menemukan mereka berdua dalam waktu singkat. Kemana mereka pergi? Pada saat yang sangat cepat ini, tiba-tiba, ada bunyi gemerta keras di tengah-tengah para dewa dan guntur serta kilat menyinari seluruh area hingga berubah seterang salju. Kinmu memiliki lengan menembus dadanya saat dia jatuh dari langit. Sebelum dia mendarat di tanah, tiba-tiba, gerbang pengaruh surga muncul dan menelannya. Gerbang pengaruh surga menghilang, dan tidak ada apapun di tanah. Jauh di kejauhan, cahaya pedang muncul, dan gerbang pengaruh surga muncul kembali. Di dalam gerbang, ada dua kerangka putih yang saling bertarung tanpa henti. Salah satu kerangka memiliki lengan yang menusuk dadanya, sedangkan kerangka lainnya kehilangan lengan. Gerbang pengaruh surga yang mengjulang melayang di udara, menarik perhatian semua orang. Di dalam gerbang, kedua kerangka itu masih berusaha saling membunuh tanpa menahan diri. Dua orang ini, apakah mereka ingin binasa bersama? Tiba-tiba, pengaruh gerbang surga jatuh dengan tabrakan yang keras, berdiri tegak di depan istana Mahakala. Gerbang menutup tiba-tiba, dan suara bentrok bisa terdengar dari dalam. Dua kerangka itu mungkin masih saling memukuli. Ada kesunyian total di sekitar gerbang, tidak ada yang berani bernafas keras ketika mereka menunggu dengan tenang. Setelah waktu yang lama, tiba-tiba, suara di dalam tenang. Semua orang terus menunggu. Setelah beberapa saat, gerbang berderit-berisik dan terbuka perlahan. Tiba-tiba, darah segar menyembur keluar, keluar dari gerbang seperti air banjir, dan ada serpihan tulang yang patah di dalam darah. Semua orang kaget, dan mereka menunggu lebih jauh. Dari gerbang, kerangka putih menopang dirinya di gerbang dan berjalan keluar. Dengan percikan, darah jatuh kegenangan darah, dan darah serta daging mulai tumbuh keluar dari tubuh. Tuan tubuh kedamaian abadi, Anda benar-benar hidup sesuai dengan reputasi Anda. Bidikan besar yang paling hebat dari surga-surgawi, di bawah kerajaan yang sama, masih tidak dapat berurusan dengan Anda. Petik 2. Tiba-tiba mahakala tertawa terbahak-bahak saat dia bertepuk tangan. Kamu menang, aku kalah. 316 penguasa langit siap membantu Anda. Namun, langit utara saya, Anda bahkan tidak perlu berpikir untuk meletakkan jari di atasnya. Penguasa surga, ambil tuanmu, dan keluar dari wilayahku. Petik 2. Lebih dari 300 penguasa langit tidak bergerak, tatapan mereka mendarat satu persatu di kinmu, yang berbaring di genangan darah, darah dan dagingnya masih tumbuh. Jika kita membunuhnya, fakta Little Earth Count tidak lagi menjadi masalah. Dewa Iblis bergumam. Tiba-tiba, para dewa dan setan bergerak bersama, menyerang kinmu. Mahakala menutup matanya, bergumam, mengapa ada begitu banyak orang idiot di bawahku? Babak 868, Putra Surga Adipati Penerjema, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Dalam sepersekian detik bahwa niat membunuh para dewa dan iblis ini muncul, dewa iblis pertama sudah runtuh. Matanya awalnya penuh dengan kehidupan, tetapi dalam sepersekian detik, matanya menjadi kosong dan kosong. Semua kehidupan di matanya telah menghilang. Tubuhnya masih utuh, namun nafasnya berhenti seketika. Seolah-olah kekuatan menakutkan telah mengosongkan roh primordialnya pada saat itu, membiarkannya mati dengan sangat cepat. Hanya saja para dewa dan iblis lainnya masih menerkam ke arah kinmu, jadi belum ada yang menyadarinya. Namun, pada saat berikutnya, mata dewa iblis kedua tumpul, sosok berlari cepatnya telah runtuh. Detik lain, itu adalah dewa iblis ketiga, dan kemudian dewa iblis keempat. Ketika dewa iblis yang telah mencapai kinmu pertama kali mengeluarkan seni surgawinya, di belakangnya terdengar suara para dewa dan setan runtuh. Dia menoleh untuk melihat ke belakang dengan tatapan kosong. Penguasa masing-masing langit utara menyerupai serangkaian tokoh yang ia tinggalkan untuk melompat ke udara. Sosok-sosok ini ambruk satu demi satu, telapak tangan mereka menjangkau ke depan, mata mereka berubah putih-pucat, dan wajah mereka memakai ekspresi yang sangat mengerikan. Hitungan bumi kecil Satu-satunya dewa iblis yang tersisa baru saja mengucapkan kalimat itu ketika kegelapan membayangi matanya. Dalam gelap, nyala api yang menyerupai bentuk kupu-kupu muncul, terbang ke samping, tampak sangat indah. Itu adalah mata yang memancarkan keindahan yang mengejutkan, namun dipenuhi dengan aura setan. Mata itu meliriknya, dan dia kehilangan kesadaran. Buk! Mayat terakhir jatuh ke tanah. Para penguasa langit lainnya mengungkapkan ekspresi teror, semua mundur, namun sudah terlambat. Salah satu penguasa langit tiba-tiba kehabisan jiwanya. Dia mencubit lehernya dengan kedua tangan dan membuka mulutnya yang lebar. Lidahnya kemudian bergulir saat dia berlutut ke bawah tanpa napas lagi. Mengikuti, itu adalah penguasa kedua dari surga, dan kemudian yang ketiga. Sisanya jatuh ke dalam ketakutan yang ekstrim, mencoba melarikan diri ke segala arah. Namun kematian mengikuti mereka seperti bayangan, menempel pada mereka seperti belatung di tubuh mereka, mengambil nyawa mereka satu per satu. Mahakala, selamatkan aku, salah satu penguasa berteriak dengan nyaring dalam kegelapan, tetapi tangisannya tiba-tiba terputus, dia menjadi mayat dan jatuh dari langit, menabrak tanah dengan lemas. Mahakala tidak membuka matanya. Mengenai apa yang terjadi dalam kegelapan, dia sudah lama memperkirakannya. kekalahan, yang mulia Yu, kali ini membuatnya bertekad untuk mengorbankan bawahan lama ini, dan dia bersikeras tidak mengganggu. Tidak setiap penguasa langit memiliki niat membunuh terhadap kinmu, namun kematian tampaknya tidak peduli apakah mereka melakukannya atau tidak. Raja Iblis yang mengendalikan kematian dengan keras kepala mengikuti pakta hitungan bumi kecil yang telah mereka tetapkan dan berada di sini untuk menuai jiwa-jiwa. Selama pakta hitungan bumi kecil ditetapkan, jika mereka tidak mengikuti taruhan yang telah mereka sepakati bersama St. Woodcutter untuk menganeksasi surga utara menuju perdamaian abadi, maka, mereka semua akan diserahkan kepada rahmatnya. Di genangan darah, kerangka kinmu masih tumbuh darah dan daging. Dia mengangkat telapak tangan dengan lemah, ingin menyelamatkan beberapa penguasa langit untuk menjadi kekuatan pertempuran kerajaan perdamaian abadi. Namun, dia benar-benar terlalu lemah. Dalam pertempuran melawan, Yang Mulia Yu, Yang Mulia Yu, telah mengeksekusi hingga tingkat 28 surga dalam seni surgawi yang agung memasuki jalan. Ini adalah keberadaan yang hampir menguasai semua dewa kuno Griddao dengan Dao Rilem dari 28 surga. Kinmu bisa melawannya sampai mati hanya karena dia mengandalkan menggabungkan semua hasil reformasi perdamaian abadi dalam dirinya, dan juga karena dia mengandalkan kekuatan sihirnya menjadi lebih kuat daripada Yang Mulia Yu. Bahkan kemudian, Kinmu masih hampir dipukuli sampai wujud dan rohnya benar-benar hancur. Sekarang, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikan dirinya yang lain. Pada saat itu, saudara lelakinya Kin Feng Ching pasti menggigil dengan gelisah saat dia dengan penuh semangat menuai jiwa-jiwa para penguasa langit utara sesuai pakta hitung bumi kecil, menyelamatkan mereka di kawah pembantaiannya untuk memakannya perlahan-lahan. Rasionalitas tidak ada untuk Kin Feng Ching. Di dalam otaknya, selain ibunya, semua makhluk dan makhluk hidup di dunia dibedakan hanya oleh apa yang bisa atau tidak bisa dimakan. Bahkan ayahnya Kin Han Zen dan saudara lelakinya Kinmu berada dalam kategori apa yang bisa dimakan. Itu hanya karena ibunya tidak ingin dia makan Kinmu sehingga dia dengan enggan membiarkan saudaranya hidup. Jika penguasa surga dari alam ibu kota Giyok ini datang ke perdamaian abadi, kemampuan perdamaian abadi akan dapat meningkat tanpa batas. Darah melonjak keluar dari sudut mulut Kinmu dan dia sangat sedih di hatinya. Akhirnya, Dewa Iblis terakhir runtuh dalam kegelapan. Mahakala membuka matanya, melihat ke arah Kinmu dengan tatapan acuh-ta'acuh. Aku pikir kamu akan menyimpannya, aku tidak menyadari kamu akan begitu kejam. Petik 2. Di genangan darah, hati Kinmu terasa lebih sakit, dan darah di mulutnya menyembur keluar seperti air mancur. Mahakala berbalik dan berjalan ke istana. Pergi, saya akan memberi Anda waktu setengah hari. Jika Anda tidak dapat berjalan keluar dari batas-batas istana Mahakala hidup-hidup, saya kemudian akan membunuh Anda sendiri. Jika Anda melarikan diri dari sini, saya bersedia untuk menahan amarah saya dan menerima ini, dan saya tidak akan melakukan apapun untuk perdamaian abadi. Petik 2. Naga Kilin berlari dengan terburu-buru, menempatkan Kinmu, yang masih memulihkan tubuhnya, ke punggungnya. Dia kemudian berlari menuruni gunung tanpa mengatakan apapun. Di dalam istana Mahakala, para murid Mahakala bertukar pandang, diam-diam mengamati Mahakala yang diam. Kali ini, Mahakala telah membuat kerugian besar. Dua guru surgawi, Woodcutter dan Zizi, pertama kali menggerakkan masalah dan memulai pertarungan antara Langit Utara dan overload body of eternal peace. Jika Mahakala tidak melangkah, Langit Utara akan diambil oleh penguasa Langit ini dan dianeksasi ke perdamaian abadi dalam upaya untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Namun, meskipun Mahakala melangkah masuk, 316 penguasa Langit Utara semuanya telah kehilangan nyawa. Para penguasa ini bisa dikatakan sebagai kekuatan pertempuran paling tangguh di bawahnya. Selain itu, dalam pilihan untuk praktisi seni surgawi terkuat di setiap surga, banyak praktisi muda telah meninggal. Mahakala dikenal untuk membalas dendam bahkan untuk keluhan terkecil, apalagi sekarang bahwa ia telah menderita kerugian yang sangat besar. Namun, dia telah menahan diri, menoleransi dengan tenang, bahkan melakukan sesuatu yang tampak begitu konyol dan berkepala seperti meninggalkan waktu setengah hari untuk memungkinkan Kinmu meninggalkan wilayahnya. Di dalam dunia yang sama, dia berhasil mengalahkan senjata surgawi yang paling tangguh. Dia benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya sebagai tubuh Tuhan. Selama dia berhasil tetap hidup, maka mungkin masa depan tidak akan terlalu suram. Untuk sesaat Mahakala tenggelam dalam pikirannya sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Anda semua berpikir bahwa saya membiarkan dia berjalan bebas adalah membuang muka langit utara, kan? Mosantong, Suetai Dou, dan yang lainnya tidak berani mengatakan apa-apa. Sebagai gurumu, izinkan aku memberitahumu semua rahasia. Petik 2. Mahakala tertawa nakal dan berkata, aku lahir sebelum nagahan. Mampu bertahan hidup dari zaman kuno sampai sekarang, itu karena aku tidak tahu malu. Petik 2. Mosantong dan yang lainnya mengenakan ekspresi aneh, dan tidak ada yang menjawab. Mahakala berdiri, kegelapan mengalir di belakangnya, dan tersenyum. Saat itu, ada terlalu banyak keberadaan yang lebih hebat daripada aku, lebih pintar daripada aku, tetapi mereka yang selamat sedikit. Sebaliknya, saya selalu hijau dan dihormati sebagai leluhur iblis. Jika saya tidak tahu malu, saya sudah lama mati. Petik 2. Mosantong dan yang lainnya tidak tahu ke mana harus mencari. Sebenarnya, perilaku dan tingkah laku para murid ini cukup mirip dengan yang dimiliki Mahakala. Sebagai contoh, dalam beberapa hari Kinmu telah tinggal di istana, ada banyak murid Mahakala yang menggunakan alasan menantang Kinmu dalam upaya untuk membuat Kinmu membimbing mereka di tempat yang kurang dalam kultivasi mereka. Mereka bukan orang bodoh. Mereka sadar bahwa tindakan mereka akan mengekspos Dark Mojia Sutra Mahakala ke Kinmu, namun untuk memajukan tingkat budidaya mereka sendiri, mereka tetap melakukannya. Inilah artinya berada dalam nada yang sama. Semakin kacau dunia, semakin bermanfaat bagi ras iblis. Petik 2. Mahakala melanjutkan dengan nada santai, hanya dengan kekacauan bisa ada kemungkinan bagi iblis seperti kita untuk bertahan hidup. Jika surga selestif menciptakan masa depan yang sepenuhnya stabil, maka itu akan benar-benar menjadi akhir dari ras setan kita. Tujuan saya untuk mengundang keberadaan dari surga selestial yang akan datang dan bertarung adalah juga untuk melihat apakah senjata langit selestial ini benar-benar tidak ada bandingannya. Melihat itu sekarang, surga tidak bisa mencapai itu. Petik 2. Dia tertawa dengan sangat bahagia. Tiba-tiba, sebuah beban terangkat dari dadaku. Murni karena ini, saya tidak bisa membunuh tubuh Tuhan kedamaian abadi. Selain itu, saya tidak memiliki keyakinan bahwa saya dapat membunuhnya. Petik 2. Mosantong dan yang lainnya sedikit bingung, tidak mengerti mengapa Mahakala menempel begitu penting pada kinmu. Little Earth Count adalah tubuh Tuhan perdamaian abadi. Petik 2. Mahakala akhirnya mengucapkan kata-kata yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Dengan ekspresi aneh, dia melanjutkan, saat aku masih kecil, dia juga lahir di Yudhu. Aku lahir dari dendam Yudhu, aura iblis, dan Ki iblis, dewa iblis pertama. Di sisi lain, ia adalah bentuk kehidupan pertama Yudhu yang lahir dari Rahim. Kami berdua memiliki wilayah kami yang menonjol dan luar biasa. Namun, secara bawaan, saya sedikit lebih rendah darinya. Yang aneh adalah dia sepertinya tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Kekuatannya tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Surga Surgawi, Guardian Pavilion Dao Master Surga Surgawi, Dao Sekte memotong sepotong batu giyok halus dari bagian atas Guardian Pavilion. Dia menyaksikan pilar batu giyok beregenerasi, dengan cepat menambal celah dari potongan yang hilang. Taoistua itu menggelengkan kepalanya, membawa batu giyok halus yang menahan tanda yang mulia yu dan menyerahkannya kepada orang di bawah. Raja Dewa Leluhur, apa yang terjadi dengan senjata terakhir? Hancur, petik dua. Orang di bawah adalah pria tampan. Seluruh tubuhnya memancarkan campuran cahaya putih, dan pupilnya berwarna putih bersih. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, senjata ini masih kurang. Dao Agung Surga Dukai tidak sempurna. Saya mengendalikan senjata ini untuk pergi ke batas bawah, dan itu hancur oleh badan Tuhan. Petik dua. Taoistua itu bertanya dengan heran, tubuh Tuhan. Omong-omong, tubuh Tuhan ini juga yang mulia. Petik dua. Raja Dewa Leluhur memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kembali pada hari itu, di pertemuan kolam jade, ketika aku memucapkan selamat kepada Kaisar Surgawi atas kenaikannya ke kekuasaan, tubuh Tuhan sedang mendatangkan malapetaka di jade pul. Setelah itu, saya melihat luka yang ditinggalkan oleh teknik pedangnya. Kali ini, aku mengenalinya dari teknik pedangnya. Saya tidak berharap dia menjadi tubuh Tuhan Nagahan sejak saat itu. Dia bahkan mengalahkan keberadaan itu sampai dia setengah mati. Dia berhenti menyebutkan keberadaan itu dan tertawa. Aku pergi ke batas bawah kali ini untuk menguji senjatanya, atas undangan mahakala si tua itu untuk berurusan dengannya. Saya akhirnya kehilangan tangan saya, dan karenanya saya hanya bisa membuat senjata lain. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak, menepuk aku Tauistua di bahunya. Kenapa aku memberitahumu semua ini? Jika Anda bukan Dao Master yang hanya mencari Dao dengan sepenuh hati tanpa peduli dengan urusan duniawi, murni berdasarkan apa yang saya katakan, saya harus membungkam Anda untuk selamanya. Petik 2 Tauistua itu menurunkan pandangannya dan tersenyum tipis tanpa menjawabnya. Raja Dewa Leluhur berkata, kirim harta ini ke tempat itu dengan senjata Dewa Penciptaan dan buat senjata lain, lalu kirimkan ke istanaku. Juga, apakah rune dari Dao Besar di surga duke sudah beres? Petik 2 Tauistua itu menggelengkan kepalanya. Tubuh jasmani surga duke suandu terlalu besar, sulit untuk mengukurnya sepenuhnya. Selanjutnya, surga duke terlalu kuat, para Dewa yang ditempatkan di sana tidak berani melangkah terlalu jauh di atas garis. Petik 2 Orang tua itu benar-benar sangat kuat, sangat kuat. Tubuhnya juga sangat kokoh. Petik 2 Raja Dewa Leluhur mengambil langkah untuk pergi, melanjutkan dengan santai, namun, tidak akan lama sebelum saya menggantikannya. Saya pribadi akan melakukan perjalanan ke Suandu dan memilah sisaru negrit dao. Petik 2 Tauistua itu mengawasinya pergi, dan dia mendengar suara riang Raja Dewa Leluhur di telinganya. Ayahku, segera, aku akan menggantikanmu, menjadi dirimu, melampauimu. Dalam kegelapan, Kilin Naga membawa Kinmu dan berlari. Lingkungannya redup, sehingga sulit untuk mengidentifikasi rute atau membedakan antara utara dan selatan. Naga Kilin berangsur-angsur kehilangan arah dan mulai merasa panik. Itu adalah kegelapan murni di sana, dan jika dia kehilangan arah, dia tidak akan bisa membawa Kinmu dan meninggalkan tempat ini dalam waktu setengah hari. Kinmu masih berusaha yang terbaik untuk meregenerasi tubuhnya secara jasmani. Dia berkata dengan lemah, Fatih Dragon, terbang ke atas ke bagian paling atas dari langit dan ikuti peta langit. Petik 2. Naga Kilin menyadari, dan dia mengumpulkan semua kekuatannya, terbang ke atas ke langit dengan kecepatan tercepatnya. Batas waktu setengah hari semakin dekat ketika Naga Kilin berlari secepat angin dan kilat. Dengan Kilin menembak kakinya dan guntur dan kilat di sekitar tubuhnya, dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Lambat laun, ada cahaya di langit. Naga Kilin sangat gembira, dan dia mendekati daerah itu dengan cahaya. Langit bocor, dan cahaya mengalir turun dari tempat ada kebocoran di langit. Di area kebocoran, formasi besar bisa terlihat samar-samar, itu mungkin bulan di peta langit. Formasi telah pindah ke tempat ini dan diseret sampai semuanya bengkok dan miring di mana peta langit telah rusak. Ini menyebabkan cahaya bulan tumpah ke seluruh lingkungan. Setelah melihat bulan ini, Kinmu tiba-tiba meludahkan setegup darah. Hati Naga Kilin tersentak, Cul-cul, apakah kamu masih hidup? Kinmu mengangkat tangan dengan gemetar, menunjuk ke bulan yang bengkok itu, dan berkata dengan suara bergetar, jelek, ubah tempat. Cul-cul, be content. Naga Kilin membawanya dan berlari menuju bagian bulan yang rusak, melanjutkan dengan suara marah, jika kita masih tidak meninggalkan wilayah Mahakala, Mahakala akan keluar dan membunuhmu. Kinmu masih ingin memilih kematian daripada tunduk, tetapi Naga Kilin telah membawanya dan berlari ke peta langit, memasuki formasi yang memancarkan cahaya seperti bulan yang cerah. Aku bertanya-tanya apakah masih ada Dewa Langit di peta langit ini. Naga Kilin melihat sekeliling dengan hati-hati, berbisik, fenomena astrologi sedang kacau sekarang, jadi para Dewa yang ditempatkan di sini oleh Langit Surga seharusnya sudah lama melarikan diri sekarang. Petik 2. Siapa di sana? Tiba-tiba, seseorang di balik cahaya bulan bertanya. Babak 869, The Chowert by The Entering River penerjemah, editor Atlas Studios, Atlas Studios. Naga Kilin terkejut mendengar ini, dan suara itu terdengar akrab juga. Meskipun begitu, dia tidak berani menurunkan penjaganya, segera mengubah dirinya dengan sentakan tubuhnya menjadi bentuk pemuda yang tampak kokoh dengan kepala Kilin dan tubuh manusia. Namun, dia telah berubah terlalu cepat dan lupa bahwa Kinmu masih di punggungnya. Kinmu jatuh dengan anggota tubuhnya kusut, meskipun Kilin Naga dengan cepat menangkapnya dan meletakkannya di atas bahunya, melihat ke belakang cahaya bulan dengan hati-hati. Hari ini adalah hari ketujuh dalam sebulan. Formasi bulan biasanya menjadi bulan sabit pada hari ini, dan sisa formasi akan disembunyikan oleh bayangan. Formasi itu sangat besar dan lebar, membentang ratusan mil. Bagian yang diblokir oleh bayangan tidak benar-benar menghilang, formasi terus bergerak, dan mereka hanya tersembunyi dari pandangan. Formasi menyerupai istana bulan. Sebuah istana di dalam bulan benar-benar pemandangan yang indah dan sangat menyenangkan untuk dilihat. Orang yang mengendalikan bulan di peta langit jelas adalah wanita cantik. Petik 2 naga kilin menjulurkan kepalanya keluar dari bayang-bayang hanya untuk melihat bahwa cahaya bulan mengalir turun dari tempat kerusakan itu, menyerupai aliran air. Di dalam bulan ada seorang wanita duduk di puncak bulan sabit. Dia melihat ke arah mereka sambil mengedipkan matanya. Itu dia. Naga kilin sedikit terkejut. Naga kilin sedikit terkejut. Di bahunya, kinmu seperti boneka tanpa string. Dia meluncur dari bahunya dengan tungkai lemas dan kepalanya bengkok. Naga kilin buru-buru menangkap kinmu. Wanita di bulan sabit berjalan mendekat dan bertanya dengan nada heran apa yang terjadi padanya. Cult-cult terluka. Petik 2 Naga kilin melanjutkan, lukanya sangat serius, tapi seharusnya tidak ada masalah besar. Cult-cult, bangun. Petik 2 Dia mengguncang kinmu. Kepala kinmu terguncang seperti drum mainan, dan dia segera membuka matanya. Kinmu memandang wanita dengan setengah sadar. Dia merasa bahwa dia adalah wajah yang akrab, tetapi dia tidak bisa mengingat siapa dia. Kenapa kamu ada di sini? Gumamnya sebelum dia kembali sadar. Lihat, itu bukan masalah besar. Kata Naga kilin dengan percaya diri. Namun wanita itu sangat khawatir. Mengirim mereka ke istana bulan, dia berkata, saya baru saja membersihkan tempat, Anda dapat memulihkan diri di sini. Petik 2 Naga kilin menenangkan kinmu. Setelah mendiagnosis cedera kinmu, wanita itu terdiam sebentar sebelum dia pergi untuk memperbaiki pil dan membuat obat untuknya. Naga kilin maju, tertawa. Dulu, kamu tidak tahu apa-apa, namun sekarang kamu sudah bisa memperbaiki pil dan membuat obat. Wanita itu tersenyum. Setelah kalian semua pergi, aku harus melakukan semuanya sendiri. Saat itu, saya masih sangat muda, saya harus belajar segalanya. Wajar kalau saya bisa melakukan semua ini setelah belajar banyak. Petik 2 Naga kilin berpikir sejenak, menjawab, saat itu, itu benar-benar terasa seperti mimpi. Master kultus, Grandmaster, Peti, dan saya tiba-tiba berakhir di Hundred Prosperities City. Kami kemudian menghilang saat fajar. Namun, yang kami alami malam itu begitu aneh sehingga orang tidak akan pernah bisa melupakannya. Petik 2 Wanita itu menoleh untuk melihat kinmu, yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Dia mengungkapkan senyum lembut. Itu benar. Puluhan ribu tahun kemudian, saya terbangun dari mimpi buruk saya berkali-kali. Memikirkan kembali pengalaman malam itu, itu memberiku keberanian untuk terus hidup. Petik 2 Kinmu bisa mendengar suara yang akrab di telinganya. Dia ingin membuka matanya beberapa kali, tetapi karena dia terlalu terluka dan asalnya telah mengalami kerusakan, dia jatuh kembali ke pingsan lagi. Dia sudah melewati yang terburuk, terutama bahwa yang mulia Yu terlalu kuat. Dalam pertarungan melawan Kinmu, dia telah mengeksekusi seni pamungkasnya sendiri memasuki jalan, mengeksekusi dari Dao One ke Dao 28. 28 seni surgawi besar terus-menerus memasuki jalan telah memaksa Kinmu untuk memberikan semua yang dimilikinya. Setelah mengerahkan segenap kekuatannya untuk bertarung, Kinmu hampir kehabisan tenaga. Dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan asalnya, menggunakan Anasrava Creation Scripture Mysterious dan Three Spirit Primordial Undying God Consciousness untuk memperbaiki tubuh jasmani dan roh primordialnya. Ini menyebabkan kelelahan yang lebih besar di tubuhnya. Sekarang, dia keluar masuk kesadaran. Dia merasakan kepahitan di mulutnya, dan sepertinya seseorang memberinya makan obat. Obat roh memasuki tenggorokannya dan berubah menjadi aliran panas yang mengalir ke rongga perutnya. Itu mulai melonjak di dalam dirinya, mengalir ke anggota tubuhnya dan tulangnya. Dia membuka matanya dan samar-samar bisa melihat seorang wanita yang tampak akrab membuka mulutnya dan meludahkan manik roh. Manik roh berputar di sekelilingnya, dan itu membuat roh purba dan harta surgawi yang rusak merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Kinmu mengantuk kembali tertidur. Di telinganya terdengar suara wanita dan naga kilin bercakap-cakap. Tampaknya naga kilin dan wanita itu sangat akrab satu sama lain. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara-suara orang lain mencapai telinga Kinmu, mereka terdengar seperti woodcutter atau guru surgawi Zizi, dan itu juga terdengar seperti di Yui dan yang lainnya ada di sana. Dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, lalu itu menjadi tenang. Kinmu tertidur. Dalam mimpinya, dia merasa seperti kembali ke masa kecilnya. Waktu sepertinya berbalik, dan dia kembali ke desa lansia penyandang cacat, berlatih dengan rajin di bawah pengawasan matua, tukang daging, dan yang lainnya. Waktu semakin terbalik dalam mimpinya, dia sekarang adalah bayi yang berbaring di keranjang kecil. Tangan dan kakinya terentang keluar saat dia meratap, memandang nenek si dan lengannya yang terentang dengan matanya yang cerah. Nenek si sangat jelek, namun tatapannya lembut saat dia membawanya keluar dari keranjang. Di sampingnya ada sebuah patung batu, dan di sampingnya ada seorang matua yang tampak lembut. Adegan dalam mimpinya mundur, dan waktu tampaknya telah terbalik lagi, meskipun ia masih berada di keranjang. Dia melihat seorang gadis yang membawa keranjang dan bersembunyi di sungai yang mengamuk dari para dewa dan setan yang mengejarnya. Air hitam besar menggulung segalanya. Kinmu memandang gadis itu dari dalam keranjangnya. Dia bertarung melawan para dewa dan iblis dengan sekuat tenaga, melindunginya. Dia dipenuhi luka dan sangat lelah. Bibi pingir. Bayi yang di bedong itu mengangkat tangan kecilnya yang pendek, mencoba menyentuh wajahnya, tetapi dia tidak bisa meraihnya. Kinmu tidak pernah menemukan kenangan dia meninggalkan Yudu dan ditinggalkan di reruntuhan besar. Dia terlalu muda. Kaun bumi telah menyegelnya, dan kemudian ibunya menyerahkannya kepada Bibi pingir, yang telah mengantarnya keluar dari Yudu dan masuk ke reruntuhan besar. Bibi pingir meninggal di sungai untuk melindunginya, dan nenek si telah menyelamatkannya ketika kegelapan tiba. Ingatan ini kosong baginya, namun dalam mimpi ini, dia bisa mengingatnya dengan samar-samar. Dalam kegelapan, air hitam dari sungai yang mengamuk melonjak dan menyelimuti mereka. Ada dewa dan setan yang tampak kejam mengejar mereka di air dan di kedua sisi sungai. Luka Bibi pingir semakin parah, dan sulit baginya untuk melindunginya lagi. Pada saat ini, Kinmu dalam mimpi itu mengingat kabut putih salju bergerak ke arah mereka. Bibi pingir membawa keranjang dan berlari ke kabut dengan gerakan limbung. Para pengejar juga berlari ke kabut. Saat kabut menghilang, ada matahari yang bersinar di langit. Sinar matahari bersinar sangat terang sehingga bayi yang di bedong itu menutup matanya dan menyembunyikan wajahnya di dalam kain. Bibi pingir memiliki darah yang mengalir keluar dari mulutnya saat dia terus berlari dengan goyah. Dia menutupi keranjang itu dengan telapak tangannya, menyenandungkan lagu rakyat untuk membujuk bayi itu tidur. Bulu tinggi, bulu panjang, bermain petak umpet di rawa-rawa. Berapa banyak orang kuat dan terkenal yang pernah menjadi gembala sapi di masa lalu. Bulu tinggi, bulu panjang, saling memandang melintasi gunung dan melintasi lautan. Di sisi ini bulu adalah kota kelahirannya, di sisi lain bulu adalah laut. Bulu tinggi, bulu panjang, ditenun oleh rawa-rawa. Ketika menenun selesai, itu digulung ke dalam tas saya, itu menemani saya dalam perjalanan saya sehingga jauh. Bulu tinggi, bulu panjang, alunan seruling bulu merdu. Para gembala sapi berada di negeri yang jauh, selalu ada di pikiran ayah dan ibu mereka. Kinmu mendengarkannya dengan linglung, ingin bernyanyi bersama. Namun, dalam mimpi itu, dia hanya bayi berusia dua hingga tiga bulan, jadi dia tidak bisa. Para pengejar ada di belakang mereka, para dewa dan setan ganas dan ganas. Di sumber sungai yang mengamuk, dalam keputus asaannya, Bibi Pingar melihat seorang wanita mencuci pedangnya di tepi sungai. Kinmu melihat bahwa wanita pencuci pedang memiliki wajah yang akrab, dia tampak seperti gadis yang memberinya makan obat. Bibi Pingar meminta bantuan, dan wanita itu mengeluarkan pedangnya. Pedang itu seperti seekor naga yang menari di udara, pedang itu dapat memikat seluruh kota dan dipuji di sembilan prefektur. Itu adalah cahaya pedang yang akrab. Teknik pedang berevolusi dari teknik pedang Kinmu, dan itu membawa esensi dan roh yang melindungi orang-orang biasa dalam kiamat. Siapa namanya? Wanita pencuci pedang itu datang ke sisi Bibi Pingar, memandangi bayi di dalam keranjang. Namanya adalah Kin Feng Ching. Petik 2 Bibi Pingar memandangi bayi di keranjang dengan tatapan lembut ketika darah tumpah dari sudut mulutnya. Aku harus mengirimnya ke tempat yang aman, aku tidak bisa membiarkan para dewa dan setan itu menyakitinya. Tapi aku tidak bisa melanjutkan lagi, aku ingin mempercayakan dia padamu. Wanita pencuci pedang itu menggelengkan kepalanya. Namaku Boykuer, aku adalah salah satu yang selamat dari Kaisar Tinggi. Saya bersembunyi dari kejaran musuh saya dan telah membunuh sekelompok pengejar. Meninggalkannya padaku hanya akan membahayakan dirinya lebih jauh. Saya dapat melindungi Anda untuk beberapa waktu, tetapi tidak bisa terlalu lama. Petik 2 Mereka bergerak di sepanjang sungai, matahari bersinar di langit di sebelah barat. Bibi Pingar menyenandungkan sajak anak-anak ketika wanita yang mencuci pedang mendengarkan dengan tenang. Setelah berjalan untuk jarak yang tidak diketahui, suara sajak anak-anak tiba-tiba berhenti. Wanita pencuci pedang memandang ke arah Bibi Pingar. Dia sudah berhenti bernapas, dan matanya tak bernyawa. Dia terus berjalan di sepanjang sungai dengan membawa keranjang sebagai mayat yang berjalan. Keterikatan yang sangat kuat memungkinkannya untuk terus bergerak maju, dengan keras kepala terus mencari tempat yang aman untuk bayi yang di bedong ini, dan untuk menemukan seseorang yang bisa dia percayakan kepadanya. Wanita pencuci pedang itu linglung, namun dia tidak mengambil keranjang itu dari tangan Bibi Pingar. Dia bukan seseorang yang harus dipercayai bayi itu. Dia hanya bisa melindungi mayat yang keras kepala ini, melindunginya sampai dia menemukan seseorang. Dia menyenandungkan sajak anak-anak bahwa gadis itu telah bersenandung sebelum dia meninggal. Bulu tinggi, bulu panjang, bermain petak umpet di rawa-rawa. Berapa banyak orang kuat dan terkenal yang pernah menjadi gembala sapi di masa lalu. Mayat Bibi Pingar mengikuti lagu itu dan berjalan maju dengan senyum di wajahnya. Mereka terus menyusuri sungai, dan dia tidak berhenti bersenandung. Akhirnya, langit mulai suram, dan kegelapan akan segera tiba. Petik 2 Bulu tinggi, bulu panjang, alunan seruling bulu merdu. Para gembala sapi berada di negeri yang jauh, selalu ada di pikiran ayah dan ibu mereka. Wanita pencuci pedang itu menyanyikan lagu anak-anak ketika kegelapan dan kabut melonjak ke depan, menenggelamkan Bibi Pingar di belakangnya. Wanita pencuci pedang berjalan ke dalam kabut, menyaksikan Bibi Pingar tenggelam ke dalam air. Dia masih memegang keranjang tinggi-tinggi. Sungai menyembur dan membawa mereka ke hilir. Jangan pergi keluar saat gelap. Di kejauhan terdengar suara dari desa di tepi sungai. Semuanya, dengarkan, seorang anak menangis di luar. Tidak mungkin, Anda pasti mendengar hal-hal. Eh, benar-benar ada bayi yang menangis. Dalam kabut, wanita pencuci pedang menyaksikan seorang wanita bungkuk membawa bayi keluar dari keranjang sebelum dia perlahan-lahan mundur. Aku telah menggunakan sutra bencana tanpa batas, memasuki jalan melalui mimpi untuk membantunya melacak asalnya dan melestarikan jiwanya. Saat ini, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Petik 2 Dalam tanah katakin, Buddha tua yang selalu tertidur telah tiba-tiba mendarat, berbicara kepada surga duke, earth count, dan yang lainnya. Saya awalnya bermaksud untuk memberikan sutra bencana tanpa batas saya kepadanya, tetapi dia tidak memiliki nasib untuk itu. Saat ini, membantunya memasuki jalan melalui mimpi dalam mimpinya, dan dengan mengingat masa lalunya, pemahamannya tentang sutra bencana tanpa batas saya hanyalah masalah waktu. Petik 2 Heaven duke menjawab, untungnya, Buddha tua terbangun tepat waktu. Kalau tidak, bahkan jika dia selamat, saya khawatir dia mungkin telah menderita kerugian yang sangat besar pada kultivasinya. Petik 2 Pada saat ini, Kinmu berangsur-angsur bangun, dan sajak anak-anak yang akrab bisa didengar oleh telinganya. Bulu tinggi, bulu panjang, bulu catkin menyerupai salju. Bulu tahu yang terbaik dari angin keras, bulu tahu yang terbaik dari hujan yang mengamuk. Petik 2 Dia berjuang untuk bangun dari tempat tidur, mengikuti suara lagu dan berjalan di luar. Lagu itu membuatnya merasa seperti kembali ke masa hidupnya sebagai gembala sapi. Di dekat bulu-bulu-bulu, suara seruling bulu jernih dan merdu, dan bulu-bulu seputih salju beterbangan di sekitar angin. Dia berjalan keluar. Cahaya bulan sangat terang, dan seorang gadis yang tampak akrab duduk di istana bulan, menyenandungkan sajak anak-anak ketika dia melihat ke bawah kepegunungan dan sungai-sungai perdamaian abadi. Dia menoleh, memberinya senyum damai dan malu-malu. Bab 870 memulihkan galaksi di luar istana Osmantus Penerjema, editor Atlas Studios, Atlas Studios. Melihat senyumnya, Kinmu merasa seperti hatinya meleleh. Pada saat itu, salju meleleh di bawah sinar matahari yang cerah oleh rawa-rawa di sepanjang sungai, tempat kulit bulu seputih salju beterbangan dan gembala sapi duduk di atas sapinya ketika sapi berjalan perlahan di tepi sungai. Hari itu, ada melodi aneh yang bergema di kepalanya. Dia ingin menyenandungkannya, menyanyikannya, namun dia tidak mampu melakukannya. Dia merasa bahwa lagu itu sangat akrab, sangat sayang, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Pada saat ini, dia ingat sajak anak-anak itu. Ketika dia dibungkus dalam keranjang, dia telah mendengar sajak anak-anak, dia telah mendengar suara ini. Dia berjalan ke sisi gadis yang menyenandungkan sajak anak-anak yang akrab baginya namun yang tidak bisa dia ingat, dan dia duduk sambil tersenyum. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apakah Anda masih ingat bayi yang disebut Kin Feng Qing di keranjang? Saya adalah dia. Petik 2 Baikuer menatapnya, ekspresi keheranan perlahan muncul di wajahnya, meskipun itu segera menjadi senyum. Apakah kamu masih ingat gadis yang duduk di atas peti itu? Aku ingat. Petik 2 Kin Mu merasakan sensasi terbakar di dadanya, tapi dia tidak bisa memastikan apakah itu karena luka-lukanya belum sembuh atau jika ada beberapa emosi aneh yang bertingkah di dalam dirinya. Baikuer memeluk lututnya dengan kedua tangan, tubuhnya duduk tegak ketika dia melihat pemandangan di bawah dengan ekspresi bingung. Kedamaian abadi sangat indah. Petik 2 Kin Mu melihat ke bawah dan melihat puluhan ribu rumah yang menyala. Di tanah yang luas, di antara gunung-gunung dan sungai-sungai, ada setitik cahaya kecil di sekitar kota. Di mana ada lampu, ada orang. Bahkan ketika Eternal Peace sedang mengalami perubahan dramatis, orang-orang ulet ini masih mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Ada jenis keindahan yang berbeda ketika dia duduk di dalam istana bulan untuk melihat dunia fana. Langit surgawi yang tinggi dan perkasa yang memiliki hari abadi tidak akan pernah bisa menikmati keindahan bayang-bayang, dan mereka tidak akan bisa melihat harapan di dalam hati orang-orang yang menyalakan lentera dalam gelap. Cahaya bulan bersinar terang, dan formasi bulan di peta langit telah terbuka lagi dan segera menjadi bulan purnama. Kin Mu merasa bahwa dia pasti tidur setidaknya selama lima atau enam hari. Apa yang membawamu ke sini? Dia memandang wajah gadis di sampingnya dan bertanya. Pengajar imperial perdamaian abadi menabraku, dan kami mendiskusikan pedang selama beberapa hari. Kemudian saya mendengar bahwa seorang gadis bernama Si Yun Siang telah mengirim orang untuk mencari-cari empat guru surgawi yang agung dan empat raja surgawi dari pendiri Kaisar, mengatakan bahwa Putra Kin sedang dalam kesulitan dan dengan demikian ingin mereka pergi ke surga utara untuk tolong. Petik 2 Baikuer melanjutkan, karena itu, aku bergegas ke sini dulu, berniat untuk memasuki Istana Mahakala melalui peta langit. Saya baru saja membersihkan dewa-dewa dari surga luar angkasa di peta langit ketika Fatih Dragon membawa Anda. Petik 2 Kin Mu tiba-tiba menyadari dan tertawa. Menyelinap masuk ke Istana Mahakala dari peta langit dan bahkan menyerang Mahakala dari pandangannya yang buta, gagasan yang benar-benar brilian. Itu akan bisa menghindari indranya. Petik 2 Baikuer tersenyum. Ya memang. Ketika Anda tidak sadar, Wen Tiange, Han Tang, Yan Yun Si, dan yang lainnya semua datang mencari. Mereka juga masuk melalui peta langit. Tiga dari empat guru surgawi pendiri Kaisar yang hebat juga datang. Han Tang ingin merobek lubang di peta langit dan mengirim tali pancing ke Istana Mahakala untuk memancing Anda keluar. Petik 2 Han Tang adalah nama nelayan guru surgawi, sedangkan Yan Yun Si adalah nama guru surgawi Zizi, meskipun Yan Yun Si adalah nama yang hanya ia gunakan saat ia berpakaian sebagai wanita. Nelayan guru surgawi mengklaim bahwa kailnya tidak pernah hilang sia-sia, jadi dia mungkin benar-benar dapat memancing Kin Mu. Yan Yun Si bermaksud untuk membentuk formasi untuk menyerang Mahakala dari kerinduannya, tetapi Wen Tiang mengatakan bahwa perdamaian abadi dan Mahakala tidak memiliki dendam di antara mereka dan bahwa ada kemungkinan untuk hubungan netral. Petik 2 Bay Ku'er tersenyum. Mereka semua sangat peduli padamu dan hanya pergi ketika mereka melihat bahwa kamu keluar dari bahaya. Bagaimana lukamu? Petik 2 Kin Mu merasakan kehangatan di hatinya. Momo ngomong, itu aneh. Ketika saya bangun, semua luka saya sembuh. Saya telah merusak asal saya dan pada awalnya berharap bahwa saya perlu memulihkan diri selama beberapa tahun sebelum saya bisa berkultivasi hingga puncaknya. Obat roh apa yang kamu berikan untukku? Petik 2 Dia sangat bingung, karena merusak asalnya berarti luka-lukanya sangat serius. Bahkan jika dia adalah seorang Grandmaster dalam seni penyembuhan, dia harus mencari obat roh langka dan perlahan-lahan merawat tubuhnya agar pulih. Meski begitu, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk mengisi kembali kekurangan di tubuhnya. Baikuer memberinya makan obat dan menggunakan manik naga untuk mengkondisikan roh primordialnya, yang membawanya untuk menganggap bahwa itu adalah efek dari obat rohnya. Obat-obatan roh yang kuberikan padamu bukanlah sesuatu yang istimewa. Mereka hanya membantu untuk membuatmu tetap hidup dan tidak dapat mengobati akar lukamu. Namun, saya menyadari bahwa ketika Anda tidur, luka-luka Anda perlahan-lahan sembuh sendiri. Saya juga sangat bingung. Petik 2. Baikuer merenungkannya. Ketika Anda tidak sadar, Wen Tiangye dan yang lainnya datang dan merasakan bahwa Anda sedang melakukan pemulihan diri. Wen Tiangye menyebutkan bahwa seorang Dharma bekerja dengan cara-cara aneh di dalam tubuh Anda, dan seolah-olah itu telah membuat Anda menghidupkan kembali hidup Anda. Tetapi dari mana datangnya Dharma ini, dia tidak terlalu yakin. Saya juga tidak bisa mendeteksi asal-usulnya. Petik 2. Kinmu merasakan sentakan kecil di hatinya. Sepertinya dia telah menghidupkan kembali hidupnya, dan kemudian semua lukanya sembuh. Bahkan asalnya telah kembali ke kondisi puncaknya. Teknik ini tampaknya terkait dengan cara Buddha Brahma memasuki jalan melalui mimpi. Mungkinkah dia telah menumbuhkan tulisan suci Kaisar Brahma Buddha yang sebenarnya dalam tidurnya. Tapi dia belum pernah mempelajari teknik ini sebelumnya. Saat itu, Buddha Brahma telah memberitahunya bahwa ada seorang Buddha di dalam tanah Kinnya yang berisi kitab suci Kaisar yang sebenarnya, tetapi itu membutuhkan pemahaman Kinmu sendiri untuk dapat mempelajarinya. Namun, kata Kin Tanah selalu didominasi oleh saudaranya Kin Feng Ching, jadi waktu yang dihabiskannya di sana tidak lama. Karena itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk memahaminya. Jadi kapan tepatnya dia mempelajarinya? Tanpa mempelajarinya atau memahaminya, dia telah memperoleh teknik Kaisar Tahta ini. Itu terlalu aneh. Tiba-tiba, Baikuer berdiri dan mengulurkan tangannya ke arahnya dengan senyum yang indah. Apakah kamu ingin melihat galaksi yang sebenarnya? Kinmu menatapnya kosong sebelum mengulurkan tangannya, memegang tangannya. Baikuer memegang tangannya dan terbang di sekitar peta langit, terbang menjauh dari bulan. Dia tersenyum dan berkata, fenomena astronomi dalam peta langit itu palsu, semuanya adalah bentukan. Namun, di balik peta langit terletak galaksi yang sebenarnya. Saya tahu ada lubang di peta langit, jika Anda keluar dari sana, maka Anda akan dapat melihat galaksi yang sebenarnya. Petik 2. Kinmu tidak bisa membantu tetapi mengikutinya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa di dalam cahaya bulan di depan istana bulan, Naga Kilin yang tertidur oleh Pilar juga sekarang berdiri untuk melihat ke arah mereka, tampaknya ingin berlari ke arah untuk melihat galaksi yang sebenarnya demikian juga. Kinmu memberinya tatapan sengit, dan Naga Kilin dengan cepat berhenti di jalurnya, berbaring kembali dan melanjutkan tidurnya. Kinmu mengungkapkan senyum ketika gadis itu memegang tangannya saat mereka menjelajahi peta langit bersama. Mereka terbang dekat galaksi peta langit. Bintang-bintang dibentuk oleh berbagai formasi rumit, dan strukturnya sangat kompleks. Para dewa yang ada di sini sudah diberantas oleh Baikuer, dan tidak ada yang menjaga formasi sekarang. Meskipun galaksi itu palsu, terbang melaluinya ketika cahaya bintang yang cemerlang tumpah di sekitar mereka masih sangat romantis. Wen Tiange berkata bahwa dia akan meminta Kaisar Yan Feng untuk mengirim beberapa cendikiawan yang ahli dalam aljabar untuk datang dan mempertahankan cara kerja peta langit. Petik 2 Baikuer membawanya melalui galaksi. Di sana ada matahari di dalam peta langit. Di dalam peta langit, pada siang hari, bintang-bintang akan tumpul, dan tidak akan ada cahaya di galaksi. Hanya matahari yang akan memancarkan cahaya. Namun, ketika malam tiba, matahari akan padam. Petik 2 Kinmu melihat ke arah yang ditunjuknya. Formasi matahari sudah berhenti bekerja pada saat ini, itu adalah formasi melingkar dalam bentuk pintu teleportasi. Bagian dalam formasi kosong kecuali istana matahari di dalamnya. Seperti yang sudah diaduga, formasi meminjam sinar matahari asli untuk mengeluarkan cahaya dan panas. Lubang di peta langit ada di sini. Petik 2 Baikuer tiba di istana matahari, membawanya ke istana. Dia tersenyum dan berkata, namun, lubang ini hanya akan muncul ketika formasi matahari menyala. Maka kita akan dapat terbang keluar untuk melihat galaksi yang sebenarnya. Petik 2 Kinmu berkedip, menjawab, sekarang malam di Eternal Peace sekarang. Petik 2 Baikuer memberikan suara ucapan terima kasih. Ketika kita menyalakan matahari, bulan dan matahari akan muncul di langit malam pada saat yang sama. Lanjut Kinmu. Baikuer mengakui ini dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Kinmu tersenyum lebar, kalau begitu mari kita lakukan. Baikuer berteriak kegirangan, berlari ke pusat istana di mana ada kain merah besar yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Ada 3 gambar burung gagak emas disulam di atasnya, dan ada sesuatu di bawah memegang kain besar. Baikuer menarik kain itu dengan kekuatannya, menunjukkan sebuah stand. Di mimbar ada jejak telapak tangan yang dibentuk oleh pola rune yang sangat indah. Dia menekankan telapak tangannya pada polanya, menatap Kinmu dengan ragu-ragu. Apakah kita benar-benar menerangi matahari? Akankah ini terlalu mengejutkan? Petik 2 Kinmu tertawa. Warga perdamaian abadi sudah lama terbiasa dengan ini. Jika kita berbicara tentang peristiwa mengejutkan, matahari yang muncul di langit malam tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti segel dari alam primordial yang ditembus. Beberapa tahun terakhir ini, warga perdamaian abadi telah menyaksikan ledakan bencana alam, transformasi sungai surging menjadi sungai selestial, berbagai kebangunan rohani para dewa dan setan, dan penampakan surga di langit. Kemampuan mereka untuk menahan perubahan jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Petik 2 Baikuer merasa lega. Dia mengerjakan kivitalnya, dan terdengar suara dengung dari stand. Setelah itu, suara dengung terus mengalir di sekitar mereka di tanah. Segera, formasi Rune di luar istana matahari menyala, dan Rune berubah menjadi merah padam ketika formasi mulai berputar dan memanjang keempat arah. Pada saat ini, Eternal Peace belum memasuki malam itu. Masih banyak rumah yang diterangi lentera. Di kota-kota, lampu bahkan lebih terang, dan masih ada orang yang berkeliaran di pasar malam. Namun, matahari di langit tiba-tiba naik tanpa peringatan, menggantung tinggi dan menghamburkan langit malam dalam sekejap. Bukan itu saja, bulan tetap di langit, dan pancaran bulan sebenarnya tidak kalah dengan matahari. Itu adalah pemandangan yang sangat mempesona. Warga perdamaian abadi semuanya terkejut, dan bahkan para dewa, iblis, dan setengah dewa Yuandu kagum dengan pemandangan ini. Banyak orang mengangkat kepala mereka untuk menatap langit dengan linglung. Di dalam istana matahari, Baikuer mencengkeram tangan kinmu dan berlari, tawanya berdering dari depan. Cepat, ayo keluar dari sini sebelum para dewa dan setan datang mencari. Petik 2. Hati kinmu berdebar. Dia mengikutinya ke pusat formasi matahari, di mana ada titik hitam besar yang sangat tidak menyenangkan untuk dilihat. Baikuer meraihnya dan melompat ke tengah titik hitam, pakaiannya membalik dan mengepak ke wajah kinmu. Kinmu mengangkat tangannya yang bebas untuk mendorong rok dan kantongnya keluar dari wajahnya, dan dia melihat bahwa mereka sudah melompat keluar dari formasi matahari dan peta langit, dan mereka keluar dari fenomena astrologi palsu. Mereka sekarang mengambang di langit berbintang yang tak terbatas di alam semesta. Di belakang mereka ada peta langit yang panjang dan jaraknya tidak diketahui, dan di depan mereka ada bola api besar yang melayang di alam semesta yang sangat sunyi. Itu jauh kolosal di luar imajinasi. Berdiri di depan matahari ini, mereka sekecil dan sepenting semut. Baikuer tiba-tiba menangkapnya dan terbang. Secepat bayangan yang berkedip-kedip dan dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dia terbang ke atas. Mengangkat tangan dan menunjuk ke arah, dia tertawa dan berkata, lihat di sana. Kinmu mengikuti arah jarinya dan melihat banyak surga yang tampak seperti permata yang dipasang di langit di luar alam primordial. Di dalam permata kolosal, ada matahari, bulan, dan bintang-bintang, menyerupai bintik-bintik terang yang tak terhitung jumlahnya yang menimpa permata, berkelap-kelip di depan mata mereka. Mereka terbang melewati bagian luar permata yang sangat besar ini, penghalang dunia seperti film tipis yang tak terlihat yang dengan lembut memantulkannya ketika mereka terlalu dekat. Baikuer meminjam momentum dari penghalang dunia untuk memungkinkan dirinya untuk mempercepat, membawa Kinmu berkeliaran tentang kekosongan. Mereka terbang menjauh dari matahari yang sebenarnya, tetapi Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat matahari lain. Itu kusam dan memancarkan cahaya merah kusam. Di atas matahari ini, dia melihat matahari merah lain yang kusam. Di sana ada 33 surga Kaisar Pendiri Petik 2 Baikuer terus membawanya. Kaisar Pendiri telah membangun 33 dunia di sini, tetapi surga ini telah dimusnahkan. Petik 2 Dia membawa Kinmu melewati matahari yang padam pertama dan mengitarinya, mereka melihat galaksi kolosal. Itu adalah mata duke surga, dia seharusnya bisa melihat kita. Baikuer melambai penuh semangat ke arah benjolan galaksi itu. Kinmu juga melambai dengan bersemangat. Dia sangat gembira wajahnya merah. Dalam tanah kata Kin, klon surga duke mendengus, dan dia berbalik ke Lava Earth Count. Aku sudah bisa melihat ini, dia terlihat senang sebagai pukulan. Petik 2 Lava Earth Count malah melihat ke arah Little Earth Count, yang dengan penuh semangat menjulurkan kepalanya ke dalam Slater Cauldron dengan pantatnya mencuat keluar, menjawab, apakah dia senang seperti dia. Kin Fengqing secara sistematis menghitung rampasan perangnya di dalam kuali dan tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Gritsun Soverein mengepakkan sayapnya dan bangkit. Berbaring di atas tanah kata Kin, tiga cakar mencengkeram ke atas langit seperti kelelawar besar berbaring di atap saat ia meminjam garis visi Kinmu untuk melihat dunia luar dengan rakus. Matahari yang paling terang tadi, disitulah aku dilahirkan. Ini satu-satunya matahari yang saleh Yuandu. Petik 2 Gritsun Soverein terus bergumam, di mana aku dilahirkan, tangisan pertama dan paling tajam dari gagak. Saya masih ingat berlari melintasi langit saat saya menarik matahari. Tiba-tiba, di depan matanya gelap. Kinmu telah mengambil daun willow dan menutupi mata ketiganya, jadi dia tidak lagi bisa melihat pemandangan luar. Berengsek, keluarkan, cepat singkirkan. Gritsun Soverein terus berteriak, saya ingin melihat kampung halaman saya. Kesadaran Kaisar Crimson menariknya ke bawah. Dia ada di luar sana, mengapa kamu mencoba menjadi tambahan? Kami hampir tidak berhasil memiliki pijakan di sini, dan kami meminjam tempat berlindung di dalam sini. Anda harus berhenti bersikap begitu menuntut. Petik 2 Gritsun Soverein menjulurkan kepalanya ke belakang. Kamu meminjam tempat berlindung, sementara aku adalah tahanan di sini. Kami tidak sama. Katakan, menurutmu apa yang sedang mereka lakukan saat ini sehingga mereka tidak bisa membiarkan kita melihat. selamat menikmati. selamat menikmati.